Keyboard Immortal Season 41, Aku Melihat Sesuatu Dalam Dirimu Terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Kelancu telah menderita segala macam kemalangan, dan Zuan telah terseret ke dalam konspirasi besar. Dia hampir kehilangan nyawanya. Dia terus-menerus di bawah tekanan, dan pikirannya tidak punya waktu untuk bersantai. Bahkan tadi malam, ketika keadaan akhirnya tenang dan dia mencoba untuk tidur, dia masih terbangun di tengah malam. Dia masih diburu, bahkan dalam mimpinya. Hanya sekarang, berkat Zeng Dan yang menghujaninya dengan kelembutan dan kasih sayang, emosi negatif ini akhirnya bisa diredam. Zeng Dan sendiri tampak seperti bunga matahari yang baru saja dihancurkan oleh badai. Maaf, saya terlalu kasar, kata Zuan meminta maaf. Zeng Dan memberinya tatapan mengeluh. Kau baru menyadarinya, dia mengenakan pakaiannya dan turun dari tempat tidur. Namun, kakinya tertekuk begitu dia berdiri. Zuan tersenyum sambil menawarkan tangan untuk membantu mendukungnya. Jangan pergi, masih ada banyak waktu sebelum hari sekolah berakhir. Zeng Dan merapikan rambutnya yang berantakan sambil berkata, begitu banyak orang melihatku pergi mencarimu lebih awal. Bukankah rumor akan menyebar jika aku tinggal terlalu lama? Setelah berada di dekatnya begitu lama, Zuan sangat mengenal sifatnya. Mereka bisa menjadi gila seperti yang mereka inginkan secara pribadi, tetapi dia peduli dengan citra publiknya, dan kehormatan klannya sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan Noda sedikitpun mengotori salah satu dari ini. Mengetahui hal ini, dia tidak menekannya lebih jauh. Aku akan memberimu obat yang diinginkan Sang Hong di lain hari, kata Zuan. Dia tidak ingin Sang Kian pulih secepat itu. Zeng Dan tersenyum manis. Tentu, aku benar-benar pergi sekarang. Dia menarik wajahnya ke arahnya sendiri dan menciumnya. Kemudian, dia pergi dengan semangat tinggi. Begitu dia berjalan melewati pintu masuk utama, bagaimanapun, kebahagiaannya langsung lenyap, digantikan oleh sikap anggunnya yang biasa. Tidak mungkin ada orang yang tahu bahwa dia baru saja mengalami sesuatu yang begitu liar. Zuan tidur sebentar, lalu mengunjungi Jideng Tu setelah kelas selesai. Akan lebih mudah untuk mencari Jisyao Si, tetapi sepertinya tidak pantas untuk bertanya kepada seorang gadis tentang masalah ini. Mata Jideng Tu melebar saat mendengar permintaannya. Saya pernah mendengar tentang pil peningkat kinerja, tetapi saya belum pernah mendengar tentang pil impotensi. Fetis aneh macam apa yang kamu miliki? Wajah Zuan menjadi gelap. Berhenti membuang waktuku. Apakah Anda memilikinya atau tidak? Jideng Tu bersandar ke kursi malasnya dan perlahan bergoyang ke depan dan ke belakang. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Enggak, saya hanya menyelamatkan orang. Mengapa saya membuat sesuatu yang bodoh seperti itu? Petik 2 Hati Zuan tenggelam. Saya akan membayar ekstra. Mata Jideng Tu berbinar, dan tanpa sadar dia meluruskan tubuhnya. Namun, setelah sedikit ragu, dia bersandar ke kursi lagi. Berhentilah mencoba menggodaku. Mengingat cara saya dibesarkan, Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Kamu melihat orang yang salah. Zuan diam-diam mengeluarkan sebuah buku. Bagian 2 dari cerita sebelumnya. Murid Jideng Tu berkontraksi, dan ekspresinya menjadi serius. Zuan mengira dia akan marah, tetapi senyum lebar malah mengembang di wajahnya. Dia meraih buku itu dan berkata, Saya tahu saya melihat sesuatu di dalam dirimu. Zuan menatapnya, terdiam. Jideng Tu membolak balik buku itu, Melemparkan botol hijau kecil ke arahnya. Tiga tetes, dan itu akan melakukan apa yang Anda inginkan. Zuan sangat menyukai keterus terangan ini. Apakah efeknya permanen? Jangan bilang bahwa korban akan pulih setelah beberapa saat. Jideng Tu jelas tidak senang dengan pertanyaannya. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Bagaimana obat Jideng Tu bisa kehilangan efeknya? Tentu saja itu permanen. Keterampilan saya tak tertandingi. Petik dua. Zuan memberinya tatapan curiga. Apa yang kamu rencanakan dengan obat seperti itu? Wajah Jideng Tu menjadi merah. Dia berkata dengan marah, Tentu saja itu untuk penelitian. Apakah Anda pikir saya akan mengambilnya sendiri? Petik dua. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Jangan bilang kamu membuatnya untuk ayah mertuaku. Jelas, obsesi pria ini terhadap Kin Wan Ru memberinya alasan yang cukup untuk dicurigai. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Hati Nurani Jideng Tu jelas bersalah. Pergi, keluar, berhenti mengganggu saya. Saya ingin membaca buku ini. Hah, mengapa Anda membutuhkan tisu jika Anda hanya membaca buku? Kaulah yang menulis buku-buku ini. Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali? Zuan langsung kembali ke Cu Isted setelah meninggalkan Ji Isted. Dia melaporkan tawaran Sang Hong kepada Kin Wan Ru. Kin Wan Ru bingung apa yang harus dilakukan ketika dia pertama kali melihatnya, tetapi dia segera menjadi gelisah ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Sang Hong, kamu orang yang tercelah. Anda benar-benar berkomplot melawan Zong Tian bahkan saat dia di penjara. Petik dua. Nada bicara Zuan sangat serius. Memang, kami melaporkan pemulihan izin garam yang hilang beberapa waktu yang lalu, jadi mereka seharusnya sudah melepaskan ayah mertua sejak lama. Sang Hong pasti melibatkan dirinya di belakang layar. Itu sebabnya saya tidak punya pilihan selain setuju. Kami hanya bisa mendiskusikan hal-hal dengan ayah mertua setelah kami menyelamatkannya. Petik dua. Ah Su, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk lancu. Aku, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ekspresi Kin Wan Ru sangat bertentangan. Aku hanya melakukan tugasku. Zuan terkekeh. Tentu saja, jika nyonya ingin berterima kasih kepada saya, maka berikan saja Huan Zhao kepada saya juga. Menurutku dia cukup manis. Kin Wan Ru sejenak linglung, setelah itu wajahnya menjadi merah seluruhnya. Dia mengambil kemoceng di dekatnya dan mulai memukul Zuan. Bocah sialan. Beraninya kamu benar-benar memikirkan hal seperti itu. Anda telah berhasil mengendalikan Kin Wan Ru selama 66. 66. 66. Zuan menghindari pukulannya, memohon padanya sepanjang jalan. Oh, aku hanya bercanda. Nyonya, bagaimana Anda bisa menganggapnya serius? Petik 2. Keduanya berlari berputar-putar di dalam ruangan. Para penjaga di luar saling memandang dengan cemas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa nyonya memukul Tuan Muda? Kau hanya tidak mengertikan. Tingkah laku mereka sangat tidak terkendali karena mereka sudah semakin dekat. Itu menjelaskannya, kalian benar-benar telah melihat semuanya. Setelah beberapa saat, mereka berdua akhirnya menghentikan pengejaran kecil mereka. Kin Wan Ru terengah-engah, dadanya naik turun dengan berat. Dia masih belum pulih dari cedera serius, dan semua aktivitas ini jelas membuatnya lelah. Zuan berkata dengan prihatin, Nyonya, Anda baru saja terluka belum lama ini. Tolong jangan melelahkan dirimu seperti ini. Wajah Kin Wan Ru menjadi sedikit merah karena suatu alasan. Dia mendengus. Gerakan anak ini sangat cepat. Meskipun aku lemah sekarang, aku masih di peringkat ke-6, namun aku bahkan tidak bisa mengejarnya di ruangan sempit ini. Tidak heran dia berhasil melarikan diri dari seorang kultifator peringkat master. Zuan khawatir dia akan terus memarahinya, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Yang paling membuatku khawatir saat ini adalah dia mungkin masih menyakiti ayah mertua bahkan jika kita menyetujui tawarannya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Kin Wan Ru berkata, Saya akan mengatur pertemuan dengan beberapa orang. Masih ada beberapa orang di luar sana yang bisa diandalkan oleh klan cu kita. Saya juga akan mengirim Yue San untuk secara pribadi mengawasi berbagai hal. Dia akan mengawasi dari bayang-bayang. Zuan menghela napas lega. Itu membuatku merasa jauh lebih baik. Kin Wan Ru tampak sedikit ragu. Obatmu mungkin sangat berharga. Bukan. Itu bisa menyembuhkan bahkan luka yang paling parah. Awalnya, dia salah mengira bahwa Zuan telah menggunakan metode lain untuk menyelamatkannya. Namun, ketika dia akhirnya tenang, dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimanapun, dia berpengalaman, jadi dia bisa tahu apakah dia tidur dengan seorang pria. Dengan semua yang dia katakan sebelumnya, dia sekarang bahkan lebih yakin bahwa obat inilah yang menyelamatkannya hari itu. Bocah ini benar-benar nakal. Dia berani membuat lelucon seperti itu. Saya khawatir tentang hal itu untuk waktu yang lama. Anda telah berhasil mengendalikan Kin Wan Ru selama 3. 3. 3. Zuan tercengang. Bukankah kamu baru saja berterima kasih padaku? Kenapa sekarang kamu marah? Juga, tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih marah jika kamu akan marah sama sekali? Jumlah ini sama sekali tidak berguna. Bukankah Anda menyumbangkan ratusan poin kepada saya tanpa alasan saat itu? Tentu saja, ini hanya lelucon. Semuanya sepadan jika kita bisa menyelamatkan ayah mertua, jawab Zuan. Kin Wan Ru membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, terima kasih. Beberapa hari berlalu, ketika Kin Wan Ru telah membuat pengaturan yang diperlukan dengan penjara, Zuan menghubungi Zeng Dan. Zeng Dan secara pribadi datang untuk mengundang Zuan. Zuan melihat kereta, dan langsung masuk. Kamu tidak naik tandu hari ini. Apakah karena lebih mudah bagiku untuk naik kereta? Zeng Dan tersipu. Dia menurunkan tirai dan dengan cepat berkata, kita akan langsung ke sang istet. Anda sebaiknya tidak main-main. Petik 2. Bab 402, Anda harus memanggil saya paman. Zuan terkekeh. Aku tahu cara yang tidak akan mengacaukan pakaian dan rambutmu. Zeng Dan merasa hatinya bergoyang. Dia menatapnya, tetapi masih bergerak ke arahnya. Ketika mereka tiba di sang istet, Sang Hong sudah menunggu di gerbang untuk menyambut mereka. Kehidupan dan kematian putranya terikat dengan ini, jadi dia tidak bisa diganggu dengan mempertahankan kepatutan yang diperlukan statusnya. Dia harus menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Saya tidak pantas menerima Tuan Gubernur menyambut saya secara pribadi seperti ini, kata Zuan sambil menghadap pria paru baya berjanggut di depannya. Meskipun pria ini terlihat lembut dan halus, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya adalah ular berbisa yang ganas. Saya tidak bertindak dalam kapasitas resmi saya hari ini. Perlakukan saja ini seperti pertemuan normal antara dua klan. Sang Hong tertawa terbahak-bahak dan berkata, lagi pula, kamu adalah anak muda yang luar biasa. Bright Moon Duque telah menemukan dirinya sebagai menantu yang sangat baik. Petik dua. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Hong untuk 444 poin kemarahan. Berbagai skemanya untuk menjatuhkan klan Chu telah direncanakan dengan sangat cermat. Dia telah memperhitungkan begitu banyak faktor yang berbeda, dan sangat percaya diri dalam kesuksesannya. Namun, pada akhirnya, iblis kecil ini muncul entah dari mana dan menghancurkan semua rencananya. Zuan memperhatikan titik-titik kemarahan yang mengalir masuk, melihat senyum di wajah pria parubaya ini, dan segera mengutuk ke dalam. Dia benar-benar rubah tua yang munafik. Dia tertawa sebagai jawaban dan berkata, Tuan Sang juga menemukan menantu perempuan yang baik. Nona Zeng benar-benar hebat. Petik dua. Sang Hong tercengang. Dia tidak tahu mengapa Zuan menggambarkan Zeng dan dengan cara yang aneh. Wajah Zeng dan memerah. Dia ingin berteriak pada Zuan sekarang. Dia tahu bahwa calon ayah mertuanya ini adalah orang yang teliti. Dia segera menyapanya, khawatir dia akan mencurigai sesuatu. Saya memberi hormat kepada Paman Sang. Sang Hong memberi isyarat padanya untuk berdiri kembali. Daner, kulitmu tampak cukup bagus hari ini. Kulit Zeng dan jauh lebih cerah dan cerah dari biasanya. Sang Hong mengira dia sangat gembira bahwa ada kemungkinan putranya akan diselamatkan. Zeng dan menggigit bibirnya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, kalau-kalau dia mengacaukan aktingnya. Zuan tidak terbiasa berpura-pura seperti ini di depan rubah tua yang cerdik, dan berkata langsung, Tuan Sang, tidak perlu membuang waktu. Kapan Tuan Gubernur berencana untuk membebaskan ayah mertuaku? Sang Hong tersenyum. Adik laki-laki ini agak lugas. Mari kita langsung ke intinya. Sebenarnya, kami telah melepaskan Bright Moon Duque saat Anda berjalan melewati gerbang utama Sang Isted. Mata Zuan menjadi cerah. Lord Sang tahu apa yang dia lakukan. Karena ayah mertuaku telah dibebaskan, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku harus pergi menemuinya. Dia berbalik untuk pergi. Sang Hong memelototi punggungnya, mulutnya menganga. Anak ini hanya menolak untuk berperilaku seperti yang diharapkan orang lain. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Hong untuk 512 poin kemarahan. Dia berkata dengan dingin, Saya khawatir perjalanan dari penjara ke kota Bright Moon Panjang, dan jalannya berbahaya. Zuan berbalik sekaligus. Saya hanya bercanda dengan Lord Sang untuk menghidupkan suasana. Karena saya sudah di sini, bagaimana mungkin saya tidak mengunjungi saudara Sang? Kesamping, Zeng Dan mengerutkan bibirnya dan terus tertawa. Orang ini benar-benar. Cara dia dibesarkan telah membuatnya tidak menyukai seperti itu. Namun, melihat Zuan berperilaku seperti itu berulang kali, dia perlahan-lahan mengembangkan ketertarikan padanya. Sang Hong memaksakan senyum. Terima kasih telah mengambil masalah. Zuan dengan cepat mengikutinya ke kamar tidur. Begitu dia masuk, dia diliputi oleh bau obat yang kuat. Sang Kian sedang berbaring di tempat tidur, tidak memiliki penampilan bersemangat seperti biasanya. Dia kuyuh dan lemah, dan obat yang dioleskan padanya membuatnya tampak semakin kurus dan pucat. Dia tampaknya sudah sangat tua sejak pertemuan terakhir mereka. Sang Hong menghela nafas. Saya sudah mencoba semua yang saya bisa, tetapi saya hanya membuatnya tetap hidup. Jika Anda bisa menyelamatkannya, selain melepaskan Bright Moon Duque, saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah bertindak melawan Klan Chu lagi. Pada saat yang sama, Anda akan dianggap sebagai teman Klan Sang. Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan dari kami. Petik 2 Maukah Anda memberi saya menantu perempuan masa depan Anda? Pikiran itu langsung muncul di otaknya. Dia menahan keinginan itu dengan susah payah. Sebaliknya, dia batuk ringan dan berkata, saya belum memikirkan apapun. Sang Hong tersenyum. Tidak apa-apa, bantuan ini tidak akan pernah berakhir. Selama itu dalam kemampuanku, aku pasti tidak akan menolakmu. Petik 2 Zuan memiliki senyum ambigu di wajahnya. Sejujurnya, saya khawatir Lord Sang akan menarik kembali kata-kata Anda. Ini hanyalah masalah sepele. Sang Hong sudah meramalkan keraguannya. Aku bisa membuat sumpah yang husyuk. Saya yakin Anda tahu bahwa sumpah cukup kuat di dunia ini. Petik 2 Zuan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pria parubaya ini akan berani bersumpah. Melihat tidak ada perlawanan dari Zuan, Sang Hong membuat sumpah serius atas kondisi yang baru saja dia buat. Zuan akhirnya yakin. Tidak perlu bagi Lord Sang untuk pergi sejauh ini. Bagaimana mungkin aku meragukan dirimu yang terhormat? Hahaha. Sang Hong mengutuknya di dalam hatinya. Mengapa Anda tidak menghentikan saya sebelum saya membuat sumpah itu? Anak ini benar-benar rubah kecil yang licik. Dia mendengus ke dalam, tetapi tetap tidak terpengaruh di permukaan. Jika Anda mau, saudara muda. Zuan sedang tidak ingin berjalan ke arahnya. Dia melemparkan botol merah kepadanya sebagai gantinya. Berikan ini padanya, dan dia seharusnya bisa mendapatkan kembali hidupnya. Napas Sang Hong menjadi tergesa-gesa saat dia menerima sebotol cairan merah ini. Bagaimanapun, kehidupan putranya terikat dengan ini. Dia menatap dokter di sampingnya, lalu menyerahkan botol itu padanya. Dokter baru saja akan mengeluarkan setetes untuk menguji efek obat, tetapi Zuan segera menghentikannya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Obat ini sangat berharga. Pasien harus menelan semuanya. Jika gagal menyelamatkannya hanya karena kamu menyianyiakan setetes. Heh. Tangan dokter itu gemetar. Bagaimana dia bisa berani melanjutkan pengujian obatnya? Jika Tuan Muda akhirnya meninggal karena apa yang dia lakukan, semua kesalahan akan jatuh di pundaknya. Dia akan selesai. Alis Sang Hong berkerut. Dia jelas menimbang pilihannya. Dia jelas tidak yakin, tetapi tetap bertanya. Aku baru saja bersumpah untuk membuatmu merasa nyaman. Apakah Anda bersedia membuat sumpah juga? Petik 2. Zuan mencibir. Tidak ada cara bagi kami untuk segera memverifikasi kondisi Anda itu. Jadi tentu saja kami membutuhkan Anda untuk mengambil sumpah. Namun, kita akan segera melihat hasil akhir dari tawar-menawar saya. Mengapa kita harus melalui semua itu? Jika obatnya tidak bekerja, Anda dapat segera membalas dendam. Petik 2. Sang Hong setuju sepenuhnya. Jika obatnya tidak bekerja, dia hanya akan mencabik-cabik anak ini di tempat. Dengan menyingkir, dia secara pribadi mendukung putranya dan menuangkan obat setetes demi setetes ke mulutnya. Menggunakan kontrol yang cermat dari kinya, tidak ada setetes pun yang terbuang. Dia memperhatikan bahwa jejak hijau bercampur dengan cairan merah, yang semuanya masuk ke tubuh putranya. Dia memperhatikan putranya dengan gugup setelah memberikan obat. Zheng dan juga bangkit dan melihat ke atas. Dia merasa sangat bertentangan. Dia khawatir Sang Kian tidak akan bisa pulih, dan Sang Hong akan membunuh Zuan. Namun, jika Sang Kian benar-benar pulih, lalu apa yang akan mereka berdua lakukan setelah dia menikah? Dalam beberapa saat, Semburat Merah kembali ke pipi Sang Kian, dan kulitnya tampak membaik. Obat surgawi. Ini hanyalah obat surgawi. Tabib di sampingnya tercengang. Sang Hong juga penuh kegembiraan dan antisipasi. Lengannya bahkan gemetar di lengan bajunya. Kianer, Kianer. Beberapa saat kemudian, Sang Kian membuka matanya. Ayah. Dia jelas-jelas bergantung pada seutas kesadaran setelah dia terluka parah. Namun, itu tidak cukup baginya untuk sepenuhnya sadar. Sekarang, ketika dia memanggil ayahnya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah bisa bergerak. Dia tanpa sadar merangkak keluar dari tempat tidur. Dokter itu sangat terkejut, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia adalah orang yang paling mengerti betapa dekatnya Sang Kian dengan kematian. Namun sekarang, selain sedikit kelemahan, Sang Kian tampak tidak berbeda dari orang normal. Dokter, bagaimana kondisi Kianer? Sang Hong menuntut segera. Tabib itu mengambil waktu sejenak untuk memeriksa denyut nadi Sang Kian, lalu berkata sambil tersenyum, Selamat, Tuan Gubernur. Tuan muda baik-baik saja, dia harus pulih total setelah beberapa hari istirahat. Luar biasa, luar biasa. Sang Hong sangat bersemangat, dan buru-buru berkata kepada Zuan, Terima kasih, adik. Kamu, mata Sang Kian tertuju pada Zuan, dan gelombang kekesalan melanda dirinya. Ayahmu memanggilku sebagai adik laki-laki. Anda seharusnya memanggil saya paman, kata Zuan dengan nada tidak puas, sambil mengorek telinganya. Sang Kian menatapnya, benar-benar terdiam. Bahkan Sang Hong dan Zeng Dan, berdiri di samping tempat tidurnya, tercengang. Oin Rage yang mengalir hampir membuat Zuan tertawa terbahak-bahak. Kamu bocah sialan, apa yang kamu katakan? Sang Kian tidak pernah cocok dengan Zuan sejak awal. Ejekannya hanya membuatnya langsung meledak karena marah. Zuan menghela nafas. Apakah ini caramu berbicara dengan orang yang menyelamatkan hidupmu? Sang Hong segera memotong. Kianer, jangan kasar. Cepat. Terima kasih Tuan Mudasu. Dia menyelamatkan hidupmu. Dia masih khawatir bahwa kondisi Sang Kian belum sepenuhnya stabil, jadi dia tidak berani menyinggung Zuan pada saat itu. Sang Kian jelas membenci gagasan itu. Ayah. Sang Hong memelototinya. Lakukan apa yang saya katakan. Baru saat itulah Sang Kian dengan enggan mengepalkan tinjunya ke arah Zuan. Terima kasih. Zuan sengaja mendekatkan telinganya. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Sang Kian memaksa dirinya untuk tetap diam. Mengapa anak ini begitu picik? Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 444 poin kemarahan. Sang Hong juga menjadi kesal. Tuan Mudasu, Kianer baru saja pulih dan perlu istirahat. Tolong, jangan membuatnya terlalu bersemangat. Petik 2 Khawatir bahwa ayah dan anak akan benar-benar mengejarnya jika dia mendorong lebih jauh, Zuan bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Karena semuanya sudah beres, aku akan pergi. Sang Hong mengangguk. Daner, tolong lihat Tuan Mudasu keluar. Dia tidak berani memanggil saudara muda Zuan lagi, takut itu entah bagaimana akan kembali menghantuinya. Zeng dan bangkit dan membungkuk ke arahnya sambil tersenyum. Dimengerti. Nona Zeng sangat cantik, sangat menyenangkan memiliki kecantikan seperti itu menemani saya. Mata Zuan menjelajahi seluruh tubuhnya, dan dia menatap Sang Kian dengan puas. Sang Kian mengerutkan kening padanya. Tatapan bocah ini, kenapa itu memberiku firasat buruk, pasti ada yang salah. Zeng dan sangat terkejut dengan tatapannya yang keliling. Dia takut ayah dan anak itu akan menyadari kebenarannya. Hanya Zuan yang bisa membaca pikiran mereka yang sebenarnya. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin kecil kemungkinan mereka menjadi curiga. Selain itu, itu memberinya banyak poin kemarahan. Saat Sang Kian melihat mereka berdua pergi, dia teringat akan pesona Zeng dan yang tak ada habisnya, dan napasnya semakin memburu. Tunangannya sendiri tampak jauh lebih menggoda daripada sebelumnya. Dia menelan ludah, lalu berkata dengan sedih, Ayah, mengapa kamu harus membuat dandan menemani pria itu? Memikirkan tunangannya sendiri yang menemani pria lain membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saya hanya ingin memastikan Daner mengawasinya saat dia pergi. Saya tidak akan merasa nyaman jika itu orang lain, kata Sang Hong. Ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan denganmu. Bab 403, saya punya uang. Sang Hong memberi isyarat agar dokter dan petugas lainnya pergi. Kemudian, dia bertanya, Kianer, bagaimana perasaanmu? Apa ada yang salah dengan tubuhmu? Sang Kian menggelengkan kepalanya. Tidak, saya merasa cukup baik. Saya merasa sekuat banteng. Itu bagus. Obat bocah itu benar-benar ajaib. Sang Hong tercengang. Suara Sang Kian menjadi sedih. Ayah, apakah kamu benar-benar akan membiarkan bocah itu dan Klan Chu pergi? Dia jelas mendengar kesepakatan antara mereka berdua. Sang Hong tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sang Kian panik. Ayah, jika izin garam itu kembali ke tangan Klan Chu, itu berarti ahli misterius itu kemungkinan besar dikirim oleh Klan Chu. Aku terluka begitu parah karena mereka. Zuan sendiri bahkan mungkin ikut serta dalam serangan itu. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 444 poin kemarahan. Zuan menyadari bahwa titik-titik kemarahan ini membanjiri segera setelah dia meninggalkan Klan Sang. Sepertinya dia telah menyelamatkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kesal, dia mengambil kesempatan untuk memeras Zheng dan beberapa kali sebagai balas dendam, yang membuatnya merasa lebih baik. Sementara itu, di kamar tidur Sang Kian, Sang Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah menyelidiki dengan cermat insiden yang terjadi malam itu. Orang-orang misterius itu bukan dari Klan Chu. Mereka mungkin dari Sekte Iblis sebagai gantinya. Petik 2. Sekte Iblis. Sang Kian terkejut. Dia jelas mengerti arti dibalik dua kata ini. Dia tetap diam untuk waktu yang lama, lalu akhirnya berkata, bahkan jika Klan Chu tidak berada tepat di belakang ini, fakta bahwa izin garam berakhir di tangan Klan Chu berarti itu harus dihubungkan dengan mereka entah bagaimana. Kedua pihak mungkin telah berkolusi satu sama lain untuk waktu yang lama. Petik 2. Dia mulai tumbuh gelisah. Ayah, apakah kamu mencoba untuk menghukum mereka atas kejahatan berkolusi dengan Sekte Iblis? Setiap klaim yang melibatkan Sekte Iblis adalah masalah besar. Tanpa bukti apapun, yang terbaik adalah tidak secara tidak sengaja membuat musuh khawatir. Beginilah Sang Hong. Dia lebih suka menolak untuk bergerak jika hasilnya tidak dijamin, tetapi ketika dia menyerang, itu pasti akan berakibat fatal. Dia percaya bahwa rencananya untuk berurusan dengan Klan Chu lebih dari cukup, namun bocah Zuan itu berhasil menggagalkan segalanya. Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Sang Kian benar-benar merasa sulit untuk menerima hasil seperti itu. Melihat seberapa dekat ayahnya untuk menyerah, dia memikirkan alasan yang masuk akal. Ayah, jangan lupa bahwa kamu berada di sini atas perintah Kaisar. Kamu pasti akan dihukum jika kamu tidak menyelesaikan misi ini. Melihat betapa sibuknya putranya, kepala Sang Hong mulai sakit. Putranya sangat baik dalam segala hal, tetapi dia terlalu impulsif. Jika dia memiliki kepala dingin dan kecerdasan adik perempuannya, Sang Hong tidak akan terlalu khawatir. Dia khawatir semua kegembiraan ini akan merugikan cedera putranya. Dia dengan cepat berkata, Jangan khawatir, saya sudah membuat beberapa pengaturan. Cu Zong Tian akan memiliki pertunjukan yang menunggunya begitu dia kembali. Petik 2. Maksud kamu apa? Sang Kian menjadi penasaran ketika dia mendengar apa yang tersirat. Sang Hong tersenyum. Saya mengatur agar sipir itu, secara tidak sengaja, membocorkan rumor skandal antara Suan dan Kin Wan Ru. Cu Zong Tian pasti akan marah begitu dia mendengarnya. Tidak peduli seberapa murah hati dia, dia kemungkinan besar akan tumbuh memusuhi Suan. Petik 2. Mata Sang Kian berbinar, dan dia mengacungkan jempol kepada ayahnya. Cemerlang. Jahe benar-benar lebih pedas semakin tua. Sang Hong mengelus jenggotnya. Selain itu, aku juga menyiapkan hadiah besar untuk mereka. Sang Kian sangat mengagumi ayahnya. Dia selalu berpikir bahwa ayahnya terlalu berhati-hati, dan tampaknya takut pada setiap hal kecil. Sekarang, bagaimanapun, dia mengerti betapa sempurnanya pemahaman ayahnya tentang waktu, dan betapa kejamnya dia sebenarnya. Masih ada satu hal yang membuatnya khawatir. Ayah, bukankah kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan menyusahkan Klan Chu atau Suan lagi? Bukankah ini akan mendatangkan murka surga? Ekspresi yang dalam dan mendalam muncul di wajah Sang Hong. Ada banyak ruang gerak dalam hal sumpah seperti itu. Putranya memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Sang Hong menghela nafas. Jika putrinya ada di sini, dia akan langsung mengerti apa yang dia katakan. Putranya masih sangat kurang di bidang ini. Namun, bagaimanapun, ini adalah putra satu-satunya, jadi dia meluangkan waktu untuk menjelaskan dengan sabar. Sumpah yang saya buat menyatakan bahwa saya tidak akan melawan Klan Chu lagi sejak saat itu. Namun, saya melakukan semua itu sebelum saya bersumpah, jadi itu tidak melanggar sama sekali. Selain itu, aku yakin Klan Chu pasti akan tamat kali ini. Jadi tidak ada yang bisa saya lakukan lagi. Sang Kian tertawa terbahak-bahak. Saya mengaku kalah. Ayah, kamu benar-benar luar biasa. Sang Hong tiba-tiba berkata, saya pikir pada awalnya bahwa berurusan dengan Klan Chu hanyalah masalah sederhana. Namun, ada begitu banyak gangguan pada rencanaku, dan semuanya terkait dengan penampilan Suan. Anak itu cukup berbakat. Setelah Klan Chu jatuh, saya sebenarnya tertarik untuk membawanya masuk. Jika Kianer dapat menerimanya, saya bahkan akan menjadikannya menantu saya. Senyum Sang Kian membeku seketika. Dia langsung keberatan. Ayah, bagaimana kamu bisa membuat lelucon seperti itu? Bagaimana bisa beberapa anjing kampung kotor dari jalanan layak menjadi saudara iparku? Adik perempuanku juga sangat cantik. Kenapa dia bisa jatuh cinta pada seseorang seperti dia? Petik 2 Sang Hong mengerutkan kening. Anda tidak bisa membiarkan diri Anda dibutakan oleh kebencian. Anda harus belajar melihat kekuatan musuh Anda juga. Petik 2 Sang Kian mendengus. Apapun itu, aku tidak peduli. Aku tidak akan pernah mengakui saudara ipar seperti dia. Adik perempuan memiliki begitu banyak pengagum di ibu kota. Mengapa dia membutuhkan seseorang seperti dia? Selain itu, dia sudah menjadi menantu Klancu. Sang Hong tertawa. Kamu memang masuk akal. Kami akan berbicara lebih banyak tentang ini nanti. Jika kecurigaanku benar, dia mungkin juga tidak akan setuju. Ngomong-ngomong, mari selesaikan pernikahanmu dengan Nona Zheng selama beberapa hari ke depan. Hampir semuanya sudah disiapkan. Kami ingin ini menjadi pertanda untuk mengusir nasib buruk, karena kondisi Anda masih sangat tidak stabil. Namun, sekarang setelah kamu lebih baik, kita bisa mengubah pernikahan ini menjadi perayaan sebagai gantinya. Dalam pikiran Sang Hong, Zheng dan benar-benar adalah bintang keberuntungan Klancang. Ini terjadi hanya sebagai tahayul untuk mengusir nasib buruk, tetapi mereka akhirnya benar-benar berhasil melewati cobaan ini. Putranya telah pulih. Dia ingin menyelesaikan pernikahan ini secepat mungkin, untuk memastikan keberuntungan ini diadakan. Mata Sang Kian berbinar. Baik, Zheng dan cantik dan anggun. Temperamennya yang pendiam dan konservatif selalu membuatnya terpesona. Dia ingin melahapnya sejak lama, tetapi dia tidak pernah membiarkannya menyentuhnya. Ini meninggalkannya dengan rasa gatal yang tidak tergores. Tidak bisakah dia melakukan apapun yang dia inginkan dengannya begitu mereka menikah. Dia merasakan kegembiraan yang misterius ketika dia membayangkan dirinya menekan wanita anggun dan pendiam itu. Zuan kembali ke perkebunan Chu untuk melaporkan hasil negosiasinya dengan Sang Hong. Kin Wan Ru berkata dengan penuh semangat, Menurut berita yang kami terima dari Yue San, Zung Tian telah dibebaskan. Dia akan pulang dalam beberapa hari. Saya mengucapkan selamat kepada Nyonya sebelumnya, kata Zuan sambil tersenyum. Nyonya belum banyak tidur beberapa hari terakhir ini. Anda akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Petik 2. Kin Wan Ru memberinya tatapan rumit. Semua ini berkatmu. Chu Yan sama sekali tidak memilih orang yang salah. Pada saat yang sama, dia agak terkejut. Bukannya tidak terduga bagi Chu Yan untuk memiliki penilaian yang sangat baik, tetapi mengapa Huan Zhao kecil selalu membual tentang betapa hebatnya dia juga. Itu tampak sangat aneh. Ngomong-ngomong, kapan Chu Yan kembali? Zuan tidak bisa tidak bertanya. Mereka adalah pengantin baru, jadi mereka seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak waktu untuk berpisah. Dia juga membungkus barang-barang di sisinya, jawab Kin Wan Ru. Dia seharusnya bisa kembali dalam sebulan atau lebih. Sebulan. Hati Zuan tenggelam. Dia harus tidur sendirian selama sebulan lagi. Zuan langsung menuju kediaman tanpa suara setelah meninggalkan ruang kerja. Dia sudah memindahkan semua barangnya. Old Mi sudah mati, jadi dia tidak perlu bertindak lagi. Dia hanya akan tidur di tempat tidur harum cuci Yan. Tidak ada orang lain di perkebunan yang menganggap ini mengejutkan. Zuan telah melakukan banyak hal untuk telancu kali ini, dan dia juga telah membuktikan kekuatannya. Tidak ada yang meragukan statusnya sebagai tuan muda lagi. Dia berbaring di tempat tidur cuci Yan dan mengangkat cermin rekaman yang dia pinjam dari Kin Wan Ru. Dia menelpon cuci Yan. Cermin itu segera terhubung ke pasangannya. Gambar kecantikan es muncul di permukaan. Siapa lagi ini selain cuci Yan? Cucu Yan terkejut saat dia melihat bahwa itu adalah Zuan. Ah Su, apakah sesuatu terjadi di klan? Di mana ibuku? Tidak ada yang salah sama sekali. Semuanya sudah teratasi. Aku meminjam cermin ini dari ibumu. Saya merindukanmu istriku. Zuan mendekat ke cermin dan menciumnya. Wajah cucu Yan memerah. Aku akan segera kembali. Anda semua yang klan harus andalkan saat ini. Terima kasih. Jelas, Kin Wan Ru sudah memberitahunya tentang segalanya. Ya ampun, bukankah kamu memperlakukanku seperti orang luar? Tapi, Zuan mengubah topik pembicaraan dan berkata, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, panggil saya suami yang baik. Panggil aku suamimu tersayang. Silahkan. Tidak gelombang, cucu Yan sangat pemalu. Bagaimana dia bisa memaksa dirinya untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Matanya segera menjadi fokus. Hem, di mana kamu saat ini? Kamarmu tentu saja. Zuan menyinari cermin dengan bangga. Lihat, aku sudah memindahkan semua barangku. Ah, wajah cucu Yan menjadi merah seluruhnya. Kalau begitu, bukankah semua orang di perkebunan tahu tentang kita? Tentu saja. Zuan berkata dengan bangga. Saya telah melakukan begitu banyak untuk klan cu, dan bahkan berdarah untuk klan cu. Semua orang di perkebunan cu telah mengakui saya. Mereka dapat melihat bahwa kita adalah pasangan yang tepat sekarang. Huff, apa yang kamu katakan? Kami selalu pasangan yang tepat, kata cucu Yan dengan malu. Zuan terkekeh. Siapa yang terlalu malu untuk memberitahu orang lain sebelumnya? Wajah sedingin es cucu Yan menjadi merah seperti apel. Baiklah, baiklah. Cermin rekaman menggunakan banyak batuki. Tutup sudah. Aku tidak menutup telepon, aku punya uang. Cucu Yan membenamkan wajahnya di telapak tangannya. Bab 404, Utusan Kekaisaran. Zuan menolak untuk mengakhiri panggilan, dan tetap melakukan panggilan video ini. Cucu Yan akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, kamu mungkin punya uang, tapi aku tidak punya cukup batuki. Itu adalah satu hal jika dia benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, tetapi dia hanya mengobrol tentang kehidupan sehari-hari dengannya. Dia harus berhati-hati meskipun klan Cukaya. Melihat cucu Yan mulai cemas, Zuan berkata sambil tersenyum, aku akan menutup telepon begitu kamu memanggilku suami terbaik. Saya tidak mengatakan itu, saya bisa menutup telepon saya. Petik 2 Apakah kamu benar-benar akan menolak cinta suamimu tersayang? Cucu Yan menggertakan giginya tetapi tetap diam. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia masih hancur di bawah gangguan konstannya. Kau, kau suami terbaik, katanya pelan. Zuan berseri-seri, dia mendekatkan telinganya ke cermin. Apakah tamu, saya tidak bisa mendengar karena terlalu lembut. Bisakah Anda mengatakannya lebih keras? Petik 2 Mati Wajah cucu Yan sepenuhnya merah. Dia tidak tahan lagi, dan memutuskan hubungan. Zuan terdiam. Obrolan video di dunia ini sebenarnya adalah hal yang sangat mewah. Dunia sebelumnya jauh lebih nyaman. Namun, kekuatan individu orang-orang di dunia ini memiliki potensi untuk menjadi begitu besar. Saya kira selalu ada pro dan kontra untuk semuanya. Zuan berbaring di tempat tidur dan memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa, meskipun orang-orang di luar klan mungkin tidak tahu tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, tidak mungkin klan Wei tidak tahu. Meskipun begitu, tidak banyak yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini mungkin ketenangan sebelum badai. Dia sebenarnya merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, Wei Dan adalah kakek angkat Wei Su. Meskipun Wei Dan tidak mati di tangannya, dia masih terlibat dalam peristiwa seputar kematiannya. Namun, yang mengejutkannya adalah Wei Su tidak terlihat sedih sama sekali. Pada saat dia bertemu dengannya di akademi, sepertinya tidak ada yang berubah untuknya. Mungkin identitas Wei Dan sangat rahasia sehingga tidak banyak orang di klan Wei yang tahu banyak tentang dia. Ada juga Sang Hong untuk dipertimbangkan. Meskipun dia telah bersumpah, Zuan tahu bahwa rubah tua tidak akan membiarkan masalah begitu saja. Meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan hal yang paling penting. Sayangnya, dia belum mengembangkan kemampuan elemental setelah mencapai peringkat kelima. Jika dia bisa membangkitkan kemampuan elemen api, maka kecepatan kultifasinya akan meningkat secara drastis. Mengandalkan poin Rage saja terlalu lambat. Dia juga harus memikirkan Qiyu Hong Lei. Dia telah mengunjungi Immortal Abode lagi, tetapi masih belum ada tanda-tanda dia. Seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Dia tiba-tiba dipukul dengan gelombang rasa bersalah. Dia melihat sekelilingnya, dan kemudian dia bergumam, Istriku yang cantik, bukan karena aku mencari gadis lain. Tempat tidurmu sangat harum, dan aku tidak bisa mengendalikan imajinasiku sendiri. Dua hari kemudian, Cu Zong Tian akhirnya kembali. Seluruh perkebunan Cu didekorasi dengan dekorasi meriah untuk menyambut kepulangannya. Seluruh klan dipenuhi dengan kegembiraan dan keaktifan. Cu Zong Tian terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Karena statusnya, tidak mungkin dia dikenakan hukuman fisik sebelum dia dihukum karena kejahatannya, tetapi sepertinya dia benar-benar menderita penderitaan mental yang besar. Lagi pula, dia hampir membawa seluruh klan Cu bersamanya, dan ini terus mengganggu pikirannya. Untungnya, Zuan dan istrinya telah menyelesaikan semua kekhawatiran klan. Kelopak mata Cu Zong Tian berdenyut ketika dia memikirkan Zuan. Dia mengingat diskusi yang dilakukan para sipir saat dia berada di penjara. Meskipun mereka sudah cukup jauh, bagaimana percakapan mereka bisa lolos dari telinga seorang kultifator peringkat delapan. Apakah Anda semua tahu bahwa ada beberapa pergolakan internal yang terjadi di dalam klan Cu? Aku pernah mendengar tuan muda bernama Zuan atau apapun yang benar-benar mengacaukan Kin Wan Ru. Mereka ditangkap oleh tuan kedua Cu. Petik 2 Bukankah mereka mengatakan bahwa dia memaksakan dirinya ke Nyonya Cu? Kamu terlalu naif. Itu pasti cerita yang akan diceritakan klan Cu kepada orang luar. Namun, seorang gadis pelayan mengatakan bahwa mereka berdua sudah dekat bahkan sebelum itu. Jika Nyonya Cu tidak memberinya izin, Akankah tuan muda benar-benar kehilangan akal sehatnya dan mencoba sesuatu sendiri? Tidak mengherankan bahwa hal-hal kotor seperti itu terjadi di dalam klan besar ini. Sejujurnya, saya cukup iri dengan teman Zuan itu. Saya mendengar bahwa Nona pertama Cu adalah kecantikan yang luar biasa, tetapi dia bahkan berhasil mendapatkan Nyonya Cu yang cantik juga. Dia merasakan ibu dan anak perempuannya. Keberuntungannya dengan wanita benar-benar sesuatu yang luar biasa. Petik 2 Jika seseorang mengatakan ini langsung ke wajah Cu Zong Tian, dia tidak akan percaya sepatah katapun. Namun, orang-orang ini telah menyebutkan semua ini sambil minum dan membual. Mereka juga begitu jauh, dan mereka tidak mungkin tahu bahwa dia menguping. Orang seringkali memberikan lebih banyak kredibilitas pada informasi yang mereka cari sendiri. Dia tidak bisa tidak terguncang oleh berita ini, terutama ketika itu ditambah dengan luka yang dia derita di masa lalu yang mencegahnya tidur dengan Qin Wan Ru. Itu selalu menyakitinya. Sebelumnya, dia akan benar-benar mempercayai istrinya untuk tidak terlibat dalam urusan seperti itu. Namun, istrinya adalah wanita dewasa, dan sisi ini telah diabaikan selama bertahun-tahun. Tentunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyimpan beberapa kepahitan batin. Sambutan cerah Qin Wan Ru memotong pikirannya. Suamiku, kamu kembali. Cu Zong Tian merasakan gelombang kehangatan pada sapaan antusias istrinya, dan dia juga tersenyum. Namun, setelah melihat wajahnya yang tersenyum dan ekspresi kemerahan, bunyi keras juga terdengar di dalam hatinya. Qin Wan Ru tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Dia secara khusus mengatur agar Ang Lo dipasang di pintu masuk. Dia menariknya dan berkata, Suamiku, lewati Ang Lo ini, sehingga kita bisa melepaskan diri dari semua nasib buruk ini. Cu Zong Tian mengendus. Apa gunanya tahayul seperti itu? Dia tidak mendekati Ang Lo sama sekali, tetapi berjalan lurus melewatinya dengan wajah muram. Zuan mengambil kesempatan ini untuk berjalan ke arahnya. Salam, ayah mertua yang terhormat. Oh, jawab Cu Zong Tian acuh tak acuh, dan langsung menuju ke dalam. Anda telah berhasil mengendalikan Cu Zong Tian untuk 711 poin kemarahan. Zuan tercengang saat melihat pemberitahuan ini. Apa-apaan? Cu Zong Tian selalu mencoba yang terbaik untuk tidak menyinggung siapapun. Dia adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan baik ketika semua orang diklan Cu mengejeknya. Dia tidak pernah marah pada Zuan, apalagi memberinya begitu banyak poin kemarahan. Ayah, ada apa? Cu Huan Zhao juga tidak pergi ke akademi, sehingga dia bisa menyambut ayahnya pulang. Tidak apa, Huan Zhao masih yang paling patuh. Cu Zong Tian tersenyum penuh pengertian ketika dia melihat putrinya. Sayangnya, putrinya sudah dewasa, jadi dia tidak bisa mengangkatnya dan menggendongnya seperti sebelumnya. Qin Wan Ru berjalan ke sisi Zuan dan berkata pelan, Ah Zu, tidakkah menurutmu ayah mertuamu bertingkah aneh? Pasti, jawab Zuan. Percakapan mereka tidak luput dari telinga Cu Zong Tian. Dia tahu betapa istrinya tidak menyukai Zuan sebelum dia dipenjara, namun mereka berdua tiba-tiba tampak begitu dekat. Mungkinkah mereka berdua benar-benar terlibat dalam sesuatu yang memalukan? Anda telah berhasil mengendalikan Cu Zong Tian selama 110. 110. 110. Dia mungkin bisa menepis poin kemarahan sebelumnya, tetapi Zuan tidak berani mengabaikan poin ini. Pasti ada sesuatu yang salah. Pikirannya bergerak cepat, dan dia tersadar bahwa banjir poin kemarahan ini baru dimulai ketika Qin Wan Ru mendekatinya. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi, dan dengan cepat mengirim pesan kepada Qin Wan Ru melalui transmisi Qi. Wajah Qin Wan Ru segera menjadi merah ketika dia mendengar kata-katanya. Jadi itulah yang dikhawatirkan suaminya. Tidak heran dia bertingkah sangat aneh. Dia dengan cepat menghentikan upacara penyambutan dan menyeret Cu Zong Tian ke ruang kerja untuk berbicara. Huff, sepertinya pendapatmu tentang Zuan telah berubah cukup cepat, kata Cu Zong Tian masam. Qin Wan Ru mendengus. Apa yang akan aku lakukan denganmu? Apa sih yang anda mengisi kepala anda dengan? Saya membawa anda ke sini hanya untuk memberitahu anda bahwa itu bukan yang anda pikirkan. Petik 2 Dia segera menceritakan semua yang terjadi malam itu dengan sangat rincin. Cu Zong Tian pada dasarnya adalah orang yang baik dan benar. Ini, bersama dengan kasih sayang yang mendalam yang telah dia bagikan dengan istrinya selama bertahun-tahun, membantu menghilangkan keraguannya yang terakhir. Ketika keduanya keluar dari ruang kerja lagi, dia sudah mengubur kapak. Cu Zong Tian segera meminta maaf kepada Zuan. Ah Zu, kami harus berterima kasih banyak untuk beberapa hari terakhir ini. Zuan terkekeh. Aku senang selama ayah mertuaku tidak membenciku. Wajah Cu Zong Tian menjadi merah. Ini salahku karena begitu kacau. Memikirkan kembali, itu mungkin hanya salah satu skema Sang Hong. Orang itu benar-benar licik dan kejam. Anda jatuh ke dalam perangkapnya bahkan sebelum anda menyadarinya. Cu Huan Zhao bingung. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru berkata serempak. Kalian sangat aneh. Cu Huan Zhao bergumam. Perhatiannya dengan cepat beralih ke tempat lain. Ayah, kami telah menyiapkan perayaan besar ini untuk anda. Datang ke sini. Seluruh klan Cu dibanjiri dengan kegembiraan dan kebahagiaan selama beberapa hari ke depan. Sayangnya, kebahagiaan ini berumur pendek. Suatu pagi, pasukan kavaleri berbaju kuning cerah menyerbu langsung ke perkebunan Cu. Utusan kekaisaran telah tiba. Bab 405, balas dendam untuk ayahku, dan balas dendam untuk istriku yang dicuri. Semua orang di kota sedang berdiskusi tentang apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, penampilan begitu banyak pasukan kavaleri lapis baja kuning terlalu mengejutkan. Di dunia ini, warna kuning digunakan hampir secara eksklusif oleh Kaisar. Itulah sebabnya meskipun hampir tidak ada seorang pun di Bright Moon City yang pernah melihat pengawalan bersenjata seperti ini sebelumnya. Mereka masih langsung tahu bahwa kelompok tentara ini pasti bertindak di bawah perintah Kaisar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tentara dari kota kekaisaran muncul di Bright Moon City? Apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Mereka tampaknya menuju ke perkebunan Cu. Bright Moon duke benar-benar diganggu dengan kemalangan yang tak berujung baru-baru ini. Sementara orang-orang di jalanan mendiskusikan masalah ini dengan serius, Cu Zong Tian dan Qin Wanru bahkan lebih cemas. Kedatangan utusan kekaisaran telah membuat mereka benar-benar terkejut. Namun, mereka tidak berani menunjukkan kelalaian, dan dengan cepat keluar untuk menyambut mereka. Dua baris tentara dengan baju besi kuning cerah berdiri rapi di dalam halaman Kelancu. Seorang pria parubaya berdiri dengan tenang di tengah. Para pelayan di perkebunan Cu sudah menyiapkan kursi, meja, dan buah-buahan untuk dinikmati para pendatang baru. Utusan itu duduk santai, mengunya beberapa buah anggur. Orang-orang dari perkebunan Cu adalah kebalikannya, semuanya sangat gugup sehingga mereka tidak berani mengeluarkan suara. Bagaimanapun, penampilan pengawal bersenjata ini terlalu menakutkan. Cu Zong Tian dan Qin Wanru bergegas ketika berita tentang kedatangan ini sampai kepada mereka. Mereka juga tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Suami dan istri saling bertukar pandang, mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak ada gunanya. Cu Zong Tian berdeham dan menyapa mereka dengan hormat. Salam, Jenderal Liu, bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Petik 2 Pria parubaya di depannya adalah Liu Yao, Jenderal Pengawal Kekaisaran. Dia bertanggung jawab atas penjaga kekaisaran yang ditempatkan di ibu kota, dan juga seorang kultifator di puncak peringkat ke-9. Dia dihormati karena alasan lain juga, dia adalah paman dari Permaisuri saat ini. Meskipun dia terlihat setengah baya, dia sebenarnya jauh, jauh lebih tua. Liu Yao perlahan menelan anggur yang sedang dia kerjakan ketika dia mendengar salam Cu Zong Tian. Dia terus diam, lalu meludahkan kulit anggur di kaki Cu Zong Tian. Qin Wan Ru sangat marah. Pria ini bertindak terlalu jauh. Cu Zong Tian dengan cepat meraih tangannya, memperingatkannya untuk tidak bertindak impulsif. Liu Yao berbicara, saya tidak berharap Bright Moon Duque masih mengingat saya, meskipun hanya bertemu saya sekali di ibu kota. Cu Zong Tian tersenyum. General Liu sangat heroik, siapapun akan mengingatmu hanya dengan sekali pandang. Liu Yao tertawa terbahak-bahak. Rumor mengatakan bahwa Bright Moon Duque jujur dan perhatian, tetapi saya menemukan Anda pria yang licik. Dia memindai tubuh Qin Wan Ru. Rumor itu memang benar, istri Bright Moon Duque benar-benar hebat. Dia melengkung dan anggun, cantik dan tanpa cacat. Qin Wan Ru mengerutkan kening ketika dia merasakan tatapan kasarnya. Dia tidak senang, tetapi penjaga kekaisaran yang berdiri di samping, ditambah dengan identitas pria ini, memberinya jeda. Dia hanya bisa menahannya dan berkata, mengapa Tuan Liu datang ke perkebunan Cu dengan begitu banyak tentara hari ini. Terima kasih banyak atas pengingatnya. Aku akan lupa jika kamu tidak mengungkitnya. Liu Yao menamparkan dahinya, dan kemudian dengan cepat kehilangan senyumnya. Seseorang melaporkan ke pengadilan bahwa Komisaris Garam Komando Lin Chuan telah menanggung hutang besar selama bertahun-tahun. Kelancu Anda telah dituduh menyuap banyak pejabat di semua jenis stasiun yang berbeda. Baik Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru terkejut, dan tubuh mereka segera menjadi dingin. Rahasia yang telah mereka sembunyikan selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Tentu saja, tuduhan ini saja tidak cukup untuk membuat mereka mengaku bersalah. Selain itu, Kelancu juga tidak pernah mendambakan uang ini. Cu Zong Tian berkata, Kelancu kami selalu beroperasi dengan jujur dan jujur. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dari mana Tuan Liu mendengar ini? Liu Yao tertawa. Bright Moon Duque, Kaisar tidak akan pernah mengirimku ke sini tanpa bukti yang cukup. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan hanya dengan beberapa kata. Qin Wan Ru juga angkat bicara. Jika saya boleh bertanya, Tuan Liu, Anda mengatakan bahwa seseorang membuat laporan ke pengadilan. Siapa itu? Mungkinkah itu informasi palsu? Petik 2. Mungkin Nyonya Cu berpikir bahwa Anda dianiaya. Atau bahwa Kaisar dengan sengaja menjebakmu. Liu Yao mencibir. Qin Wan Ru berkata dengan suara rendah, Tentu saja bukan itu maksudku. Namun, Kelancu telah memantapkan dirinya di kota Bright Moon selama ratusan tahun, jadi kami mungkin tanpa sadar telah menyinggung beberapa orang. Bisa jadi orang-orang itu mencoba memfitnah kita. Ku rasa tidak ada salahnya memberitahumu. Liu Yao tidak akan peduli jika Cu Zong Tian berbicara dengannya, tetapi karena kecantikan dewasa inilah yang menanyakan hal ini padanya, dia memanjakan dirinya untuk berbicara dengannya lebih jauh. Karena itu, dia menunjuk ke arah seseorang di luar. Masuk. Tak lama kemudian, sesosok tubuh gemetar ketakutan masuk. Wajahnya yang semula tampan telah berubah total, dan matanya terus bergerak. Dia jelas penuh dengan rasa bersalah. Hong Xing Ying. Orang-orang dari perkebunan Cu langsung mengenalinya. Bagaimana mereka bisa tetap tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Mereka semua mengutuknya tanpa henti. Mereka telah mencoba menemukannya setelah pengkhianatan Cu Ti Seng dan Hong Zong, tetapi bocah itu sudah menyelinap pergi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan muncul lagi begitu cepat. Hong Xing Ying menjadi marah pada rentetan kutukan. Apakah kalian sudah selesai? Kalian semua sebaiknya tutup mulut sialanmu. Siapa yang tahu jika anda bahkan akan hidup untuk melihat besok? Petik 2. Ini hanya berfungsi untuk lebih mengejutkan dan membuat para anggota kelancu. Namun, mereka ditakuti oleh tentara bersenjata lengkap di bawah komando Liu Yao. Kin Wan Ru memelototi Hong Xing Ying. Kelancu kami selalu baik padamu. Mengapa kamu dan ayahmu berulang kali mengkhianati kami? Bagus untuk saya. Kebencian membara di mata Hong Xing Ying. Saya telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kelancu selama ini. Berapa kali aku mempertaruhkan segalanya untuk kalian semua. Itu semua karena anda mengisyaratkan kepada saya bahwa saya akan menikahi nona pertama. Pada akhirnya, anda mengambil beberapa anjing kampung acak dari jalanan dan menjadikannya suaminya. Apa yang membuat saya? Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Hong Xing Ying untuk 714 poin kemarahan. Selama bertahun-tahun kerja keras dan upaya saya hanyalah lelucon bagi anda. Aku bahkan menjadi bahan tertawaan seluruh kelancu. Aku tidak akan menerima ini. Apa yang salah dengan mencoba merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milikku? Petik 2. Mendengar tuduhannya yang berulang-ulang, Qin Wanru menjadi sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai bergetar. Benar-benar memalukan. Saya memang mengisyaratkan bahwa ada peluang tinggi, tetapi saya tidak pernah berjanji bahwa Cuyang pasti akan menikahi anda. Meskipun saya menyukai anda, keputusan akhir masih ada pada Cuyang sendiri. Dia tidak memilih anda, tetapi memilih Ahsu sebagai gantinya. Apa yang mungkin telah saya lakukan? Saya juga berpikir bahwa dia telah membuat pilihan yang buruk pada awalnya, tetapi sekarang, saya sangat senang bahwa Cuyang tidak memilih serigala yang menjijikkan seperti anda. Itu akan menjadi bencana besar bagi klan Cu kita. Hong Xingying tertawa terbahak-bahak. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Aku pasti akan merebut kembali semua yang hilang dengan tanganku sendiri. Cuyang akan tetap menjadi milikku pada akhirnya. Satu-satunya penyesalan saya adalah Zuan telah mengalahkan saya terlebih dahulu. Anda telah berhasil mengendalikan Hong Xingying untuk 999 poin kemarahan. Apapun, masih ada miss kedua. Saya akan memastikan untuk mengambil semua yang tidak bisa saya dapatkan dari kehilangan pertama dari adik perempuannya. Kesal dengan tampilan ini, Liu Yao mendorongnya ke samping. Apakah kamu sudah selesai mengoceh? Siapa yang mau mendengar semua omong kosong yang menjengkelkan itu? Apakah anda yang bertanggung jawab atau saya? Petik 2 Kemarahan melintas di mata Hong Xingying, tetapi jelas bahwa ini jelas bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Dia segera meminta maaf. General, tolong maafkan saya. Saya gagal mengendalikan emosi saya saat saya kembali. Pergi dan berdiri di sana. Liu Yao mengendus dengan acuh. Dia berbalik untuk melihat pasangan suami istri yang memimpin kelancu. Apakah kalian berdua yakin sekarang? Cu Zong Tian berkata dengan suara berat, Kami tidak. Semua orang tahu bahwa Hong Xingying menyimpan kebencian yang mendalam terhadap kelancu kami. Ayahnya bahkan mengobarkan pemberontakan belum lama ini, dan dieksekusi karenanya. Bagaimana kata-katanya dapat dipercaya dalam situasi seperti ini? Liu Yao tertawa. Jangan khawatir, Kaisar telah memerintahkan saya di sini untuk menyelidiki masalah ini sepenuhnya. Lagi pula, masalah ini tidak hanya menyangkut kelancu, tetapi juga memiliki implikasi untuk banyak subjek penting di pengadilan. Petik 2 Senyumnya memudar, dan dia memberi perintah kepada pasukannya. Tangkap semua orang di perkebunan ini. Kami akan mendaftarkan setiap orang. Jangan biarkan satu pun pergi. Petik 2 Mata Hong Xingying berbinar. Dia menawarkan diri dan berkata, Saya akan memimpin jalan. Saya akrab dengan kelancu dan saya tahu semua orang. Petik 2 Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menangkap Zuan itu. Dia tidak hanya membencinya karena mencuri naksirnya, dia harus membalas dendam atas kematian ayahnya. Mata Zuan menyipit ketika dia melihat deretan notifikasi yang memberi tahunya tentang perolehan poin rage. Hong Xingying. Tiba-tiba, pintu kelas dibanting terbuka. Bab 406, kebenaran terungkap. Zuan terkejut. Dia baru saja akan memarahi orang yang berani bertindak begitu berani, tapi dia malah dihadapkan dengan wajah sedingin es. Kepala sekolah. Ji Yang. Semua siswa di kelas mengenalinya, dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Beberapa siswa laki-laki bahkan bersiul dengan semangat. Wow, saya hanya melihat kepala sekolah beberapa kali di kampus. Aku tidak menyangka bisa sedekat ini dengannya hari ini. Kaki itu benar-benar terlalu banyak. Aku bisa mati sebagai pria bahagia jika aku bisa terjepit di antara kedua kaki itu sekali saja. Itu terlalu banyak informasi, kawan. Aku benar-benar tidak perlu mendengar tentang fetis anehmu. Bagi saya, saya hanya ingin sepasang stoking bekas. Hah, kamu benar-benar cabul di sini. Petik 2. Wajah Zuan menjadi gelap karena semua obrolan ini. Bukankah orang-orang ini menjadi sedikit terlalu sombong? Mereka mengira mereka sedang diam, tetapi dia bisa mendengar semuanya. Bahkan jika dia bisa mendengar mereka, bagaimana mereka bisa lolos dari telinga Jiang Luofu. Tanpa diduga, kepala sekolah tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dia hanya berkata, kelas ini diubah menjadi belajar mandiri. Guru Zhu, ikuti aku. Petik 2. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia segera menyeret Zuan keluar dari kelas. Ruang kelas langsung menjadi gempar. Sialan, guru Zhu bahkan mendapatkan kepala sekolah Jiang. Dia adalah legenda berdarah. Sudah berapa lama sejak dia pertama kali datang ke sini? Mengapa setiap gadis lajang dalam daftar wanita cantik teratas tampaknya ada hubungannya dengan dia? Apa yang istimewa dari dia, sih? Aku sama sekali tidak merasa dia lebih baik dariku. Heh, teruslah bermimpi. Dari apa yang saya dengar dari para peserta yang pergi ke ruang bawah tanah, guru Zhu memiliki panjang. Siswa perempuan di kelas telah memandang siswa laki-laki dengan jijik, tetapi sedikit informasi ini membuat mereka semua menajamkan telinga. Apakah kamu serius? Mereka semua menutup mulut mereka karena terkejut ketika mendengar ini, dan wajah mereka menjadi sangat merah. Sementara itu, Zhu An, yang telah diseret keluar dari kelas oleh Jiang Luofu, menikmati perasaan tangan lembutnya di sekelilingnya. Dia hanya bisa berkata, Kepala Sekolah Jiang, kamu tidak perlu terburu-buru. Anda bisa saja mengucapkan kata itu dan saya akan datang dengan tergesa-gesa. Menerobos masuk seperti itu di depan semua siswa lain pasti akan menimbulkan rumor yang tidak menarik. Bagaimanapun, saya seorang pria yang sudah menikah. Petik 2 Jiang Luofu tidak memiliki kesabaran untuk omong kosongnya. Bisakah kamu melakukan sesuatu tentang mulut sampahmu itu? Sesuatu yang besar terjadi pada klancu, dan kamu masih di sini bermain-main. Petik 2 Ekspresi Zhu An langsung membeku. Sesuatu terjadi pada klancu. Apa yang terjadi? Bukankah mereka baru saja menyelesaikan kegagalan besar itu belum lama ini? Bahkan Cu Zong Tian telah kembali. Apalagi yang bisa salah. Jiang Luofu memiliki ekspresi serius. Pagi ini, Jenderal Pengawal Kekaisaran memimpin kontingen kavaleri ke kota dan langsung menuju klancu. Mereka tampaknya sedang menyelidiki akumulasi kerugian yang ditimbulkan oleh komisaris garam dan suap klancu. Petik 2 Dia memberinya penjelasan kasar tentang status dan kekuatan Liu Yao, serta pentingnya kavaleri lapis baja kuning. Ekspresi Zhu An berkedip saat dia mendengarkan. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ini pasti salah satu skema sang hong. Jiang Luofu melanjutkan, Mereka mengejar orang-orang dari klancu satu demi satu dan menangkap mereka sekarang, jadi mereka mungkin akan segera datang. Saya menyarankan Anda untuk bersembunyi dulu. Bawa nona kedua cu bersamamu juga. Petik 2 Baik, terima kasih kepala sekolahmu. Zhu An berkata dengan serius. Jangan menyebutkannya. Kami cukup berteman sekarang. Selain itu, klancu selalu memiliki hubungan yang baik dengan akademi. Meskipun hanya ada begitu banyak yang bisa saya lakukan, saya akan tetap melakukan apapun yang saya bisa. Jiang Luofu berhenti. Benar, apakah kamu punya tempat untuk bersembunyi? Zhu An ragu-ragu. Satu-satunya tempat mungkin adalah gunung naga tersembunyi. Tempat persembunyian lama geng paus tidak buruk, karena cukup tersembunyi. Gua naga merah adalah pilihan yang layak juga. Namun, jika mereka pergi ke sana, dia tidak akan memiliki banyak akses ke berita di kota. Jiang Luofu berkata, gunung bukanlah pilihan yang baik, karena berbagai alasan. Anda mungkin juga terus tinggal di kediaman staff. Petik 2. Zhu An ragu-ragu. Bukankah itu akan membawa lebih banyak masalah bagi akademi? Jangan khawatir, akademi selalu menikmati status yang dihormati. Bahkan Jendral Liu Yao tidak akan berani menerobos masuk tanpa alasan, kata Jiang Luofu. Tentu saja, kamu dan Huan Zhao tidak bisa keluar dan berkeliaran. Akan sulit bagiku untuk menyembunyikan kalian berdua jika itu terjadi. Terima kasih banyak, kepala sekolah yang cantik. Zhu An tidak menolak tawaran ini. Dia memang membutuhkan tempat persembunyian yang aman sekarang. Dia akan mengambil kesempatan jika hanya dia sendiri, tetapi ada juga Zhu Huan Zhao yang harus dipikirkan. Dia dengan cepat pergi ke kelas hitam untuk menjemput Huan Zhao. Dia ngeri ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi di perkebunan Zhu, dan bersikeras untuk kembali. Huan Zhao, tolong tenang. Semua orang di perkebunan sedang ditangkap sekarang. Jika Anda kembali sekarang, Anda hanya akan menyerahkan diri Anda tanpa tujuan. Itu sama sekali tidak ada artinya, kata Zhu An dengan suara rendah. Zhu Huan Zhao mengangkat kepalanya dan berkata, tapi kita tidak bisa begitu saja menyelinap dan terus hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya lebih suka berdiri bersama dengan ibu dan ayah selama krisis ini. Zhu An tercengang. Anak ini selalu menimbulkan masalah, tapi dia cukup tabah dan berkemauan keras. Jangan terburu-buru seperti itu. Aku akan keluar dan melihat-lihat dulu. Kami akan mengumpulkan informasi dan memikirkan sebuah rencana. Suasana hati Zhu Huan Zhao langsung membaik. Dia mengaitkan lengannya di lehernya dan berkata, kakak ipar adalah yang terbaik. Jika Anda akan melakukan sesuatu tentang hal itu, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Zhu An tersenyum pahit. Dia tidak tahu mengapa Huan Zhao sangat percaya padanya. Dia bahkan tidak terlalu percaya diri kali ini. Setelah menempatkannya di kediaman staffnya dan menginstruksikannya untuk memperhatikan hal-hal tertentu, Zhu An menuju ke kelas langit untuk menemukan Zheng Dan. Ini pasti karya Sang Hong. Dia ingin memastikan apakah dia tahu sesuatu tentang ini atau tidak. Namun, Zheng Dan tidak terlihat. Sebaliknya, dia disambut dengan desis ketidaksenangan. Suara Wuking adalah yang paling keras dari semuanya. Guru Zhu, saya tahu Anda menganggap Nona Zheng cantik, tetapi itu tidak berarti Anda selalu bisa datang mencarinya. Apakah kamu tidak peduli dengan reputasinya sama sekali? Pan Long segera angkat bicara setuju. Memang, Anda sudah menikah. Anda harus belajar bagaimana bertindak seperti pria yang sudah menikah. Petik 2. Apa yang kamu coba lakukan di sini? Nona Zheng akan menikah besok. Baru sekarang Zhu An ingat bahwa Zheng Dan sudah berhenti datang ke Akademi beberapa waktu lalu. Dia pergi dengan cepat. Dia tidak punya waktu untuk bertengkar dengan orang-orang ini. Dia sengaja menampilkan dirinya di gerbang Akademi, membuatnya seolah-olah dia telah pergi. Ini akan memudahkan Jiang Luofu untuk melindunginya. Dia langsung menuju ke Zheng Isted. Seluruh klan dihiasi dengan lentera dan spanduk. Pesan ucapan selamat, yang digantung di mana-mana, sangat menusuknya. Dengan mendengus dingin, dia berjalan lurus ke pintu masuk utama. Penjaga gerbang menghentikannya ketika mereka melihat kedatangannya. Nona pertama akan menikah besok. Dia tidak akan bertemu dengan pria lain saat ini. Wajah Zhu An menjadi gelap. Aku yakin kamu ingat terakhir kali aku di sini. Katakan padanya bahwa aku sedang mencarinya, dan dia akan setuju untuk menemuiku. Ini, penjaga gerbang ini benar-benar mengingat kejadian sebelumnya. Orang ini tampaknya agak penting untuk kehilangan pertama mereka. Zhu An melemparkan batangan perak. Penjaga gerbang itu segera sangat gembira. Tolong tunggu di sini, Tuan Muda. Yang rendah hati ini akan mengirim pesan. Tak lama kemudian, seseorang mengundangnya masuk. Zhu An sedikit terpesona ketika dia melihat Zulu Residence yang sudah dikenalnya. Ah Zhu, mengapa kamu datang ke sini? Zheng Dan memecat pelayannya dan menatapnya dengan kejutan yang menyenangkan. Zheng Dan sudah mengenakan pakaian pernikahan merah-mewah, jelas dalam persiapan untuk pernikahan hari berikutnya. Dia terlihat sangat mempesona dengan gaunnya. Namun, matanya sedikit merah. Jelas bahwa dia telah menangis belum lama ini. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Meskipun dia datang membawa kemarahan di dalam hatinya, penampilannya benar-benar menakjubkan. Zheng Dan mengerutkan bibirnya. Matanya tiba-tiba menjadi merah. Aku mulai menyesali semua ini. Mungkin sebaiknya kau membawaku pergi bersamamu sekarang. Zhu An menghela nafas. Aku khawatir itu tidak mungkin. Apa yang terjadi? Zheng Dan bertanya sekaligus. Jelas ada yang salah dengan ekspresinya. Zhu An menjelaskan peristiwa yang terjadi di perkebunan Chu. Dia menatapnya dengan ama. Sang Hong berbohong padaku. Apakah Anda juga terlibat? Zheng Dan menggigit bibirnya begitu keras. Seolah-olah dia akan mengambil darah. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi bersamamu sekarang untuk melawan klan Sang. Dia meraih tangannya dan mulai berjalan keluar. Master klan dari klan Zheng, Zheng Yutang, kebetulan berdiri di pintu masuk. Daner, apa yang kamu coba lakukan? Dia mengerutkan kening ketika dia melihat tangan mereka yang terkunci rapat. Ayah, aku perlu mengunjungi klan Sang. Zheng Dan berkata dengan suara rendah. Kamu akan menyebabkan masalah. Zheng Yutang langsung marah. Kamu akan menikah dengan Sang Kian besok. Siapa yang pergi ke rumah tunangan mereka pada jam seperti itu? Itu nasib buruk. Aku tidak peduli. Saya harus mengunjungi klan Sang. Zheng Dan berkata dengan gigi terkatuk. Tidak, Anda tidak diizinkan pergi kemanapun hari ini. Daner, kamu selalu patuh sejak kecil. Apa yang terjadi padamu hari ini? Zheng Yutang memandang Zhu An. Apakah orang ini menyihirmu? Dia sadar bahwa putrinya sebelumnya telah mendekatinya untuk mencuri surat promise dari kasino Silverhook. Mengapa sepertinya aktingnya entah bagaimana berubah menjadi kenyataan? Sialan Zhu An ini, apakah dia berspesialisasi dalam mencuri hati gadis-gadis dari klan besar atau semacamnya? Anda telah berhasil mengendalikan Zheng Yutang untuk 432 poin kemarahan. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Zheng Dan dengan cepat menjelaskan. Zhu An memotongnya. Cukup, saya percaya kata-kata nona Zheng. Saya masih memiliki hal-hal lain untuk diurus. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Dengan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Zheng Dan mengejarnya, tetapi ayahnya menghentikannya. Ekspresinya menjadi gelap. Daner, bukankah seharusnya kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi di sini? Setelah meninggalkan klan Zheng, Zhu An meluangkan waktu untuk menenangkan diri. Menghadapi Sang Hong sekarang sama sekali tidak ada artinya. Dia bahkan mungkin berjalan langsung ke dalam jebakan. Prioritas utamanya adalah menemukan cara untuk mengeluarkan klan Chu dari kekacauan ini. Sebuah ide datang kepadanya, dan dia mengeluarkan cermin rekaman untuk memanggil Cucu Yan. Bab 407, Menanam Bendera Buruk Panggilan terhubung dengan cepat, dan Cucu Yan muncul di cermin. Penampilannya sama cantiknya seperti sebelumnya, tapi kali ini dia tampak sedikit tidak sabar. Ah Zhu, aku benar-benar tidak punya cukup batuki untuk mengobrol santai denganmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkanmu menghukumku sesukamu saat aku kembali. Hati Zhu An bergejolak saat melihat rasa malunya. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih penting saat ini. Dia dengan cepat berkata, benar-benar ada sesuatu yang mendesak kali ini. Sesuatu terjadi pada klan Chu. Petik 2. Dia dengan cepat memberitahunya tentang semua yang telah terjadi di perkebunan Chu. Ekspresi Cucu Yan berubah beberapa kali. Jenderal Pengawal Kekaisaran, Liu Yao. Dia adalah bagian dari kekuatan inti Permaisuri. Sepertinya Permaisuri berencana untuk menggulung jaring. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Perkebunan Chu telah sepenuhnya dikunci. Saya membuat Huan Zhao bersembunyi di akademi untuk saat ini, tetapi saya benar-benar tidak punya ide. Zuan merasakan sakit kepala yang hebat. Dia hanya bisa menyingkirkan Old Mi dan Wei dan karena keberuntungan. Sebenarnya, dia bukan orang yang menyingkirkan keduanya. Wei dan telah dibunuh oleh Mi Tua, dan dia masih dikalahkan oleh Mi Tua yang sekarat. Jika kepemilikannya tidak gagal, dia pasti sudah meninggalkan dunia ini. Dia bukan dewa, dan tidak ada yang bisa dia lakukan ketika berhadapan dengan seorang ahli di puncak peringkat ke-9 dan pasukan Serigala. Apa yang bisa dia lakukan? Jangan khawatir. Klan Chu tetap berdiri selama ratusan tahun. Tidak mudah menjatuhkan kami, kata Cucu Yan. Zuan sedang tidak ingin diyakinkan seperti itu. Cucu Yan tiba-tiba berkata, berapa banyak orang yang dibawa Liu Yao. Saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi saya kira ada beberapa ratus, jawab Zuan. Itu bagus. Cucu Yan menghela nafas lega. Zuan tidak bisa memahami reaksinya. Seorang jenderal di puncak peringkat ke-9, serta beberapa ratus penjaga kekaisaran. Mengapa dia tidak terganggu oleh kekuatan seperti itu? Ngomong-ngomong, di mana Yue San? Cucu Yan bertanya. Saya mendengar bahwa Yue San juga ditangkap. Zuan menjawab, dia mengutuk dalam hati, Yue San hanya di peringkat ke-5. Tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tidak ditangkap. Cucu Yan berkata, aku ingin kamu mengunjungi klan Chu dan diam-diam menghubungi ibuku. Minta dia untuk segel militer, dan ingat tentara jubah merah dari luar kota. Cucu Zong Tian telah memberikan segel militer ke Qin Wan Ru sebelum penangkapannya. Zuan tahu bahwa segel militer diperlukan untuk menggerakkan pasukan apapun, jika tidak semua neraka akan mudah lepas. Kecemasannya berasal dari masalah yang sama sekali berbeda. Apa yang kamu coba lakukan, istriku? Apakah Anda akan secara terbuka memulai pemberontakan? Petik 2 Sebagai seseorang dari dunia modern, ia memiliki banyak contoh sejarah untuk digunakan sebagai referensi. Memulai pemberontakan pada tahap awal dari dinasti besar yang matang dan bersatu secara praktis meminta kematian. Tambahkan ke fakta bahwa ini adalah dunia di mana individu yang paling kuat adalah kaisar dinasti Zou, dan pejabat juga ditempatkan di posisi mereka tergantung pada kekuatan kultivasi mereka. Kultivator peringkat tertinggi di Klancu hanya di peringkat 8. Persetan mereka akan bisa bertarung dengan peluang seperti itu. Chu-Chu yang tersenyum. Klancu kami ada bahkan sebelum dinasti Zou, dan kami mengendalikan sumber daya garam dan besi yang penting. Kami mampu berdiri tegak selama seribu tahun. Apakah Anda pikir ini mungkin karena kekuatan individu? Petik 2 Bagaimana lagi? Zouan berkedip. Dia benar-benar sangat penasaran. Sejak dia memasuki Klancu, dia merasa seolah-olah Klancu seperti segumpal adonan. Tampaknya seolah-olah kekuatan lain bisa datang secara tiba-tiba dan memberi mereka adonan yang bagus. Ini jelas karena tentara jubah merah kita, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jejak fanatisme muncul di wajah Cucu Yan. Selama tentara jubah merah masih ada, Klancu kami akan terus ada. Tampaknya Klancu kami telah menyembunyikan kekuatan kami begitu lama sehingga semua orang benar-benar menganggap kami sebagai penurut. Petik 2 Tidak peduli seberapa kuat tentara jubah merah, jumlah mereka masih terbatas, Zuan tidak bisa tidak berkata. Tidak hanya itu, kita akan memberontak secara terbuka jika mereka memulai pertarungan dengan penjaga kekaisaran, dan kaisar sendiri memiliki kekuatan besar. Saya masih tidak bisa melihat masa depan untuk Klancu. Petik 2 Cucu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Siapa yang tahu akan tiba saatnya bahkan kamu akan merasa lemah. Zuan mendengus. Jika kamu benar-benar ingin memberontak, maka aku akan bergabung denganmu. Yang lain telah berhasil menjatuhkan kaisar dengan awal yang lebih buruk. Saya menolak untuk percaya bahwa kita tidak dapat melakukan hal yang sama, jika kita memiliki kekuatan seperti itu sejak awal. Di masa depan, aku akan menjadi kaisar dan kamu akan menjadi permaisuri. Cucu Yan terkejut. Kamu tidak boleh berbicara secara acak tentang hal-hal seperti itu. Akan ada masalah besar jika ada pejabat yang mendengarmu. Saya tidak meminta Anda untuk mengumpulkan tentara jubah merah untuk membunuh penjaga kekaisaran. Kami hanya akan menggunakannya untuk menakut-nakut Iliu Yao sehingga dia tidak akan pergi terlalu jauh. Petik 2 Intimidasi Zuan bingung. Memang, Cucu Yan menjelaskan, kaisar harus memiliki alasan yang dapat dibenarkan tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa melakukan sesuatu dengan seenaknya. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah menjatuhkan klan Cucu kita, mengingat betapa kuatnya dia. Namun, melakukan hal seperti itu akan mengguncang fondasi haknya untuk memerintah. Lagi pula, jika dia melakukan hal seperti itu pada kita, orang lain mungkin mulai khawatir tentang keselamatan mereka sendiri. Kursinya sebagai kaisar akan menjadi tidak stabil. Zuan tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran dia harus mengirim Sang Hong, yang kemudian menggunakan klan Yuan untuk bersaing memperebutkan hak atas pasar senjata, dan klan Zheng untuk menekan bisnis garam mereka. Dia menggunakan masalah izin garam untuk menahan Cu Zhong Tian, dan kemudian menghasut Hong Zhong dan Cu Tiseng untuk memulai pemberontakan. Tak satupun dari skema ini dapat diletakkan langsung di kaki kaisar, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Dia bahkan sedikit bersimpati dengan kaisar. Dia jelas yang terkuat di dunia, namun dia masih tidak bisa melakukan sesukanya. Itulah sebabnya mengingat Tentara Jubah Merah berfungsi sebagai peringatan bagi mereka untuk bermain sesuai aturan, dan untuk menghentikannya bertindak terlalu jauh, seperti menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Pada saat yang sama, itu akan mencegahnya memperlakukan orang tua saya dengan tidak hormat. Petik 2 Zuan tercengang ketika mendengar semua ini. Tiba-tiba aku merasa seolah-olah itu adalah kesalahan untuk mengambilmu sebagai istriku. Wajah cucu Yan memucat. Mengapa? Istriku terlalu pintar, Zuan menjawab. Tidak akan mudah untuk bermain-main di masa depan. Cucu Yan memelototinya dengan belati. Anda telah berhasil mengendalikan cucu Yan untuk 233 poin kemarahan. Aku hanya bercanda. Dengan rasa bersalah, Zuan langsung mengubah topik pembicaraan. Masih ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Bahkan jika Tentara Jubah Merah mengintimidasi mereka, Liu Yao masih akan dapat menemukan beberapa informasi melalui penyelidikannya selama dia tetap gigih. Lagi pula, kekurangan pendapatan akibat tindakan komisaris garam masih ada. Petik 2 Tidak apa-apa, kami hanya perlu mengulur waktu, jawab cucu Yan. Menunda waktu, Zuan tercengang. Cucu Yan tersenyum misterius. Kamu akan segera mengerti. Zuan masih sangat bingung setelah dia menutup telepon. Tapi dia tahu bahwa cucu Yan tidak akan pernah melakukan apapun tanpa pemikiran yang matang. Karena itu, dia mengesampingkan keraguannya dan pergi mencari nyonya Cu. Ketika dia kembali ke perkebunan Cu, dia menemukan bahwa daerah sekitarnya telah dikunci. Tentu saja, ini tidak menghalangi dia sama sekali. Dia sudah sangat akrab dengan perkebunan Cu. Apalagi dia berada di peringkat kelima, dan bahkan memiliki skill mirror meraj. Menerobos barisan pasukan pengawal kekaisaran biasa ini tidak menimbulkan kesulitan sama sekali. Semuanya baik-baik saja, selama dia tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan jenderal peringkat sembilan itu. Dia menyelinap ke halaman dan berhenti di dekat gazeba di taman belakang. Disinilah dia didorong ke dalam air oleh Snow, dan di mana dia menyeretnya untuk mengejarnya. Terganggu oleh ingatan Kiao Sui Ying yang tiba-tiba, dia butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa ada dua orang yang berbicara di gazeba. Salah satunya kebetulan mengangkat kepalanya. Dia melihat Zuan dari kejauhan. Keduanya tertegun sejenak. Kemudian, salah satu dari mereka berteriak, Zuan. Itu Zuan. Sialan ke Hong Xing Ying. Zuan mengutuk. Dia segera berangkat. Sesosok langsung bergegas keluar dari gazeba. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat. Satu-satunya dengan kecepatan seperti itu di perkebunan Cu adalah jenderal peringkat sembilan itu. Zuan ingin menamparkan wajahnya sendiri. Dia telah menonton begitu banyak film di dunia masa lalunya, bagaimana mungkin dia tidak tahu harga dari menanam bendera yang begitu buruk. Dia berharap dia memiliki dua kaki lagi untuk membantunya berlari, tetapi sudah terlambat. Pihak lain terlalu cepat, dan telah menutup jarak dalam sekejap mata. Liu Yao telah meratapi kenyataan bahwa dia tidak dapat menangkap Zuan atau Nona Kedua Cu sebelumnya, dan tidak mungkin dia akan membiarkan Zuan lolos dari jarinya kali ini. Dia mengulurkan tangannya ke arah Zuan dan mengepalkan tinjunya. Proyeksi tangan besar muncul, dan mulai mendekat di sekitar mangsanya. Bab 408, Dunia Kecil Saat telapak tangan tembus pandang muncul di sekelilingnya, Zuan merasa sulit bernapas. Bahkan udara di sekitarnya sedang dihancurkan. Persetan, apakah Anda Buddha berdarah atau semacamnya? Dia mengutuk. Dia tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan Rajakra. Dia tidak berani menahan diri. Dia segera menggunakan grengale untuk berteleportasi ke udara. Tidak ada bukaan lain. Itulah satu-satunya tempat dia bisa menyelinap keluar. Saat dia akan jatuh, dia menggunakan grengale lagi, mendorong dirinya beberapa zang lebih tinggi. Mata Liu Yao melebar. Menurut kecerdasannya, Zuan seharusnya berada di sekitar peringkat keempat. Sejujurnya, dia tidak peduli jika anak ini berada di peringkat ketiga, keempat, atau kelima. Lagi pula, semua itu tidak terlalu berarti bagi orang seperti dia. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa anak ini bisa terbang ke langit? Apakah dia entah bagaimana berada di peringkat ke sembilan? Meskipun ini benar-benar tidak masuk akal, inilah yang dia lihat. Menjaga kewaspadaannya, dia segera bergegas ke udara untuk mengejar Zuan. Setelah beberapa saat, Zuan tidak punya pilihan selain mendarat. Dia tidak bisa menggunakan grengale tanpa batas. Liu Yao menghela nafas lega saat melihat Zuan mendarat. Jadi dia tidak berada di peringkat ke sembilan. Pada saat yang sama, dia menertawakan dirinya sendiri. Dia membuat keributan besar dari ketiadaan. Tidak ada yang namanya pembudidaya peringkat sembilan muda di dunia ini. Dia sudah selesai bermain petak umpet dengan bocah ini. Dia mengambil celah dan memukul dengan telapak tangannya, berniat untuk melumpuhkannya terlebih dahulu sebelum perlahan menginterogasinya. Eiterway, dia hanya menantu yang direkrut, dan bukan toko inti di Klancu. Melukainya atau melumpuhkannya tidak akan membuat perbedaan. Begitu Zuan berhenti, dia mendengar peluit tajam datang dari belakangnya. Dia segera menghindar ke samping dengan waspada, tetapi dia masih tidak bisa menghindari apa yang akan datang. Ia merasa seperti ditabrak oleh mobil yang melaju kencang. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia merasa seolah-olah semua organ internalnya telah terlepas dari tempatnya, dan dia akan pecah. Penglihatannya menjadi gelap. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa pingsan sekarang, dan dengan cepat menggigit lidahnya untuk tetap terjaga. Menggunakan sunflower pantasem, dia melarikan diri ke tiga arah yang berbeda. Sekali lagi, Liu Yao tercengang. Serangan itu cukup kuat untuk melumpuhkan bahkan ahli peringkat ke-6. Mengapa anak ini masih bisa terus berlari? Orang aneh macam apa dia? Pihak lain bahkan telah terpecah menjadi tiga salinan yang identik sekaligus, jadi dia tidak tahu yang mana yang harus dikejar. Zuan dengan cepat menghilang dari pandangan. Ekspresi Liu Yao menjadi jelek. Dia segera memberikan perintah. Cari di sekitar untuk mencari seorang pria muda yang terluka parah yang mengenakan pakaian putih. Dia tidak akan bisa pergi jauh. Cara itu, cara itu, dan cara itu. Cari di ketiga arah. Sementara itu, Zuan tidak melarikan diri lebih jauh, tetapi kembali ke Cuistet sebagai gantinya. Tempat paling berbahaya sekarang telah menjadi tempat teraman. Semua prajurit telah pergi keluar untuk mencarinya, jadi lebih aman tinggal di perkebunan. Dia juga mendengar apa yang Liu Yao katakan, jadi dia dengan cepat menanggalkan pakaiannya dan menggantinya dengan pakaian hijau. Khawatir bahwa seseorang masih akan mengenalinya, dia mengeluarkan topeng dan memakainya. Tidak hanya mengubah penampilannya, noda darah di wajahnya dan kulit pucatnya juga menghilang. Hanya setelah melakukan semua ini dia memeriksa kondisinya sendiri. Dia memiliki beberapa tulang yang patah, dan mengalami beberapa kerusakan pada organ internalnya juga. Jika bukan karena sutra asal primordial yang menempat tubuhnya dua kali dan membuat tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, dia mungkin sudah lumpuh. Orang tua itu sangat kejam. Zuan segera menggunakan sutra asal primordial untuk mengobati luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia menelan pil pengembalian jiwa yang dia dapatkan dari tabib Surgawiji. Dia tidak ingin minum, Fight in Brother Spring. Dia tidak menghadapi sesuatu yang mengancam jiwa saat ini. Pil pengembalian jiwa juga pantas mendapatkan reputasinya. Dia bisa merasakan gelombang kekuatan obat menyebar keluar dari dantiannya untuk menyehatkan seluruh tubuhnya. Ditambah dengan sifat alami dari sutra asal primordial, kecepatan penyembuhan menjadi jauh lebih cepat. Dia akhirnya menemukan kamar tempat Kin Wan Ru dikurung. Yang mengejutkannya, dia tidak diikat, tetapi duduk di samping tempat tidurnya dengan cemberut khawatir. Kamu siapa? Ketika dia melihat ada seseorang di luar, Kin Wan Ru melompat ketakutan, dan tanpa sadar mundur selangkah. Ngenya, ini saya. Zuan melepas topengnya. Ah Su. Kin Wan Ru terkejut dan senang melihatnya. Ngenya, Anda telah melalui banyak hal. Aku akan membebaskanmu sekarang juga. Zuan bergegas masuk untuk menariknya keluar. Tiba-tiba, dia batuk dan meludahkan seteguk darah. Kamu terluka. Kin Wan Ru berteriak ketakutan. Tidak apa-apa, itu hanya luka kecil, kata Zuan sambil tersenyum, menyekah sudut mulutnya. Nada bicara Kin Wan Ru menjadi serius. Satu-satunya yang bisa menyakitimu sekarang mungkin adalah Liu Yao. Dia berada di puncak peringkat ke-9. Bagaimana lukamu bisa ringan jika kamu berhasil melarikan diri darinya. Saya juga mendengar dia mengirim pasukan barusan. Jadi kaulah yang dia kejar. Zuan melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja, sungguh. Aku tangguh dan berkulit tebal, ingat. Saya sudah cukup banyak pulih. Aku akan memberitahumu sisanya setelah kita keluar. Petik 2. Kin Wan Ru menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa pergi. Mereka telah menyegel kiku, jadi aku hanya akan menjadi beban jika aku pergi bersamamu. Selain itu, ayah mertuamu masih di sini. Bagaimana saya bisa pergi sendiri? Petik 2. Zuan menemukan dirinya dalam kesulitan. Jika dia disegel, maka kemungkinan besar Cu Zong Tian juga demikian. Tidak mungkin dia bisa mengekstrak keduanya dengan kultifasinya saat ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Huan Zhao? Kin Wan Ru bertanya, suaranya penuh kekhawatiran. Ngenya, jangan khawatir, saya sudah menempatkannya di tempat yang aman, jawab Zuan. Itu bagus, itu bagus. Kin Wan Ru menghela nafas lega. Sesuatu terjadi padanya, dan merogoh kerahnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Bisakah kamu berbalik? Oh, Zuan bingung, tetapi tanpa sadar berbalik. Ini adalah untuk Anda, Kin Wan Ru berkata dengan cepat. Zuan merasakan dia meletakkan segel persegi di tangannya. Dia memeriksanya, dan terkejut melihat bahwa ini adalah segel militer. Apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa segel logam itu tidak dingin, tetapi memiliki kehangatan yang luar biasa. Bahkan ada aroma yang tertinggal di segel. Wajah Kin Wan Ru menjadi merah. Dia berkata dengan lembut, benda ini sangat penting, jadi saya selalu membawanya. Bagaimanapun, aku adalah bangsawan. Liu Yao tidak akan pernah menggeledah tubuhku bahkan jika dia menggeledah seluruh perkebunan. Itu sebabnya dia tidak menemukan ini. Zuan ingat bagaimana dia merogoh kerahnya, jadi dia bisa menebak di mana itu disembunyikan. Dia tidak bisa membantu tetapi memberinya pandangan lain. Ada begitu banyak ruang di sana. Meliriknya membuat Kin Wan Ru sangat tidak nyaman. Dia terbatuk ringan dan berkata, ambil segel ini dan ingat tentara jubah merah yang ditempatkan di barak di pinggiran kota. Liu Yao sudah keterlaluan. Apakah mereka pikir klancu kita mudah diganggu? Petik 2. Zuan tercengang. Keduanya benar-benar ibu dan anak. Mereka telah sampai pada keputusan yang sama kali ini. Untuk apa kau menatapku? Kin Wan Ru terkejut. Dia tanpa sadar memeriksa pakaiannya sendiri, takut dia mungkin lupa mengancingkan kerahnya kembali setelah melepas segelnya. Itulah yang dipikirkan Cu Yan. Zuan mengulangi rencana Cu Cu Yan padanya. Itu putriku. Kin Wan Ru juga tersenyum, tetapi segera menghela nafas. Tapi aku khawatir semuanya tidak akan berjalan semulus yang dia harapkan. Hong Xing Ying adalah orang yang menjual kami, dan dia bahkan memiliki buku rekening yang dia tinggalkan bersamaku. Ini semua salahku karena tidak berguna. Cu Tiseng mencuri buku itu selama pemberontakannya sebelumnya. Hong Xing Ying. Zuan menggertakkan giginya karena marah. Itu adalah kesalahan itu karena menunjukkannya sebelumnya juga. Dia hampir kehilangan nyawanya karena Liu Yao karena itu. Jangan khawatir, aku akan memberitahu Cu Yan hal-hal ini. Kami akan membahas apa yang harus dilakukan nanti. Paling buruk, saya hanya akan membantai dengan tentara jubah merah dan melepaskan mereka, kata Zuan. Kin Wan Ru terkejut. Tolong jangan katakan hal konyol seperti itu. Kita bisa bertahan hidup seperti pengungsi, tapi tidak mungkin kita bisa bertahan jika kita memberontak. Orang-orang di dunia ini jelas merasakan rasa takut bawaan terhadap penguasa mereka. Tentu saja, Kaisar Dinasti Zhou adalah orang yang paling berkuasa di seluruh dunia ini, jadi dia bahkan kurang percaya diri bahwa pemberontakan apapun akan berhasil. Terdengar suara langkah kaki mendekat, bersama dengan suara yang meneteskan rasa bangga. Nyonya, apakah Anda tidur? Sing Ying memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Bab 409, jari bersinar. Mereka berdua melompat ketakutan ketika mereka mendengar ini. Kin Wan Ru mendorong Zuan di belakangnya. Menyembunyikan. Itu semua akan menjadi lebih jika ia memberitahu pengawal istana. Pertarungan Zuan dengan Liu Yao masih segar dalam ingatannya. Dia benar-benar tidak ingin mengulangi pengalaman itu. Karena itu, dia memutuskan untuk bersembunyi di balik layar dan menilai situasinya. Pintu terbuka tepat saat Zuan menyelinap bersembunyi, dan Hong Sing Ying masuk. Kin Wan Ru menyesuaikan rambutnya untuk menyembunyikan alarmnya. Mengapa kamu di sini? Sudah lama, saya jelas datang untuk memberi salam kepada nyonya. Hong Sing Ying jelas bersemangat tinggi. Kin Wan Ru mencibir. Apa? Apakah Anda di sini hanya untuk menggosoknya? Petik 2. Saya tidak berharap nyonya melihat saya begitu cepat. Hong Sing Ying tidak berusaha menyangkal. Seperti yang dikatakan nenek moyang kita, jika kekayaan dan kemuliaan tidak dibawa pulang, sama saja dengan berjalan-jalan di malam hari dengan pakaian mahal. Kelancu Anda tidak tahu bagaimana memperlakukan orang Anda sendiri dengan benar. Saya jelas harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat baik-baik penyesalan di wajah Anda. Petik 2. Kamu benar. Kami merasa sangat menyesal. Kin Wan Ru mendengus. Saya sangat menyesal tidak menyadari orang seperti apa Anda sebenarnya, dan tidak menyadari sebelumnya betapa Zuan jauh lebih baik. Zuan, yang bersembunyi di balik layar, menjadi gembira ketika mendengar ini. Apakah nyonya memuji saya dengan sengaja agar saya dengar? Hong Sing Ying sangat marah ketika dia mendengar nama Zuan. Zuan, dia hanya beruntung yang tidak berguna. Bagaimana bisa ada bagian dari dirinya yang bisa dibandingkan denganku? Wajahnya yang sebelumnya tampan menjadi benar-benar terpelintir karena marah dan benci. Dia, yang selalu menganggap dirinya sangat tinggi, telah dipukuli berulang kali oleh Zuan ini. Zuan sudah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah bisa dia singkirkan. Kin Wan Ru menghela nafas. Fakta bahwa kamu masih tidak dapat melihat semua cara dia lebih unggul darimu hanya berfungsi sebagai bukti lebih lanjut dari kebodohanmu. Menurutnya, Zuan lebih menonjol daripada Hong Sing Ying dalam segala hal. Hong Sing Ying baik dan benar-benar terprovokasi. Dia tiba-tiba mulai berjalan ke arahnya. Bukankah nyonya selalu membenci Zuan? Kenapa kamu tiba-tiba melindunginya? Ada desas-desus beredar bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Sepertinya mereka benar. Kamu benar-benar tercelah. Kin Wan Ru sangat marah. Dia tidak pernah menyangka seorang pelayan yang dulu sangat menghormatinya berbicara dengan cara seperti itu. Hong Sing Ying mendengus. Siapa yang kamu coba menakut-nakuti? Apakah anda pikir anda masih seorang bangsawan yang mulia dan tak tersentuh? Segera, kelancu anda akan tidak ada lagi. Itu mungkin tidak begitu. Kin Wan Ru sedang tidak ingin menghiburnya lebih jauh. Enyah. Kamu tidak diterima lagi di sini. Heh. Aku khawatir kamu bukan orang yang bertanggung jawab atas perkebunan ini lagi. Hong Sing Ying tidak hanya tidak bergerak untuk pergi, dia malah mendekati Kin Wan Ru, selangkah demi selangkah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Kin Wan Ru berubah seketika-ketika dia melihatnya semakin dekat. Dia mundur dengan panik. Menurutmu apa yang aku lakukan? Ekspresi gila muncul di mata Hong Sing Ying. Jika Zuan itu bisa melakukannya, mengapa saya tidak? Dia tidak akan berani memendam pikiran seperti itu sebelumnya, tapi kehancuran klancu sudah tak terelakkan. Enam peringkat kultifasi Kin Wan Ru bahkan telah ditutup, sementara orang-orang Liu Yao habis-habisan mencari Zuan. Kin Wan Ru tampak persis seperti kelinci yang tidak berbahaya di matanya, dan dia bahkan memprovokasi dia dengan membesarkan Zuan. Beberapa pikiran jahat yang telah dia tekan di dalam hatinya mulai muncul ke permukaan. Sebaiknya tidak, Kin Wan Ru ngeri. Dia mencoba menghindarinya, tetapi kultifasinya telah disegel. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak berbeda dari orang biasa. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Hong Sing Ying menyusulnya dengan satu langkah. Tangannya terulur ke arah dadanya yang bulat. Di matanya, Kin Wan Ru selalu tak tersentuh. Meskipun dia sangat menakjubkan, dia tidak pernah berani memikirkan pemikiran seperti itu tentang dia. Namun, sekarang situasinya berbeda. Begitu pikiran-pikiran ini dilepaskan, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Kegembiraan yang membara mulai membara di matanya ketika dia memikirkan bagaimana dia akan menikmati Ducez yang mulia ini sendirian. Dia tumbuh lebih terstimulasi ketika dia memikirkan bagaimana dia berhubungan dengan kehilangan pertama. Namun, tangannya yang terulur tidak disambut oleh sensasi lembut yang dia bayangkan. Sebaliknya, ada rasa sakit yang hebat. Seorang pria berdiri di antara mereka, meremas tangannya dan menatapnya dengan dingin. Zhu An, Hong Xing Ying terkejut dan marah melihatnya di kamar Qin Wan Ru. Kalian berdua benar-benar berselingkuh. Anda telah berhasil mengendalikan Hong Xing Ying untuk 666 poin kemarahan. Tutup mulutmu. Zhu An memukul wajahnya. Suara retakan yang keras dan renyah terdengar. Hong Xing Ying dipukul begitu keras sehingga dia tersandung. Jejak merah besar dari tangan menutupi setengah wajahnya. Zhu An mendukung Qin Wan Ru sekaligus. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Qin Wan Ru menganggup dan berkata dengan nada pelan, jangan biarkan dia pergi. Zhu An menatap Hong Xing Ying. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku lebih buruk darimu dalam segala hal? Inilah kesempatan Anda. Lawan aku satu lawan satu. Jika Anda menang, maka nyonya adalah milik Anda hari ini. Petik 2. Mulut Qin Wan Ru terbuka. Anda telah berhasil mengendalikan Qin Wan Ru untuk 213 poin kemarahan. Hong Xing Ying baru saja akan memanggil penjaga, tetapi dia menelan kata-katanya ketika mendengar apa yang dikatakan Zhu An. Betulkah? Zhu An tertawa. Maksudku, jika kamu mengajakku keluar, siapa yang akan ada untuk menghentikanmu melakukan hal-hal buruk? Meskipun Qin Wan Ru kurang lebih mengerti bahwa Zhu An sengaja mengulur waktu Hong Xing Ying, digunakan sebagai chip judi masih membuatnya merasa malu dan marah. Ekspresi Hong Xing Ying berkedip beberapa kali. Dia selalu percaya bahwa kekuatannya lebih besar dari Zhu An, dan dia telah meningkat pesat sejak bergabung dengan Akademi. Dia bahkan telah menembus ke peringkat kelima belum lama ini. Namun, teknik gerakan yang Zhu An tunjukkan selama turnamen klan membuatnya sedikit gugup. Kemudian lagi, dia tahu bahwa Zhu An terluka parah dari serangan Liu Yao sebelumnya, dan dia juga harus menghindari sejumlah penjaga setelahnya. Zhu An harus hampir menyerah. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zhu An yang terluka parah, dia mungkin akan gantung diri. Baik, Hong Xing Ying menghunus pedangnya. Dia melanjutkan dengan senyum sinis, hari ini, saya akan membalas penghinaan yang Anda buat saya alami seratus kali lipat. Pedangnya ditusukkan seperti ular beludak segera setelah dia selesai berbicara. Meskipun dia tidak percaya bahwa Zhu An memiliki kekuatan bertarung yang tersisa, seekor singa masih akan mengejar seekor kelinci dengan seluruh kekuatannya. Melihat objek kebenciannya yang pahit telah membuatnya benar-benar gila. Serangan pedangnya terbang ke arah Zhu An dengan 120% dari kekuatan biasanya. Garis pedang ki yang sangat kuat melonjak melintasi ruangan. Bahkan Qin Wan Ru bisa merasakan rasa sakit yang menyengat dari angin kencangnya. Meskipun kultivasinya disegel, penglihatannya tetap ada. Dorongan pedang ini secepat kilat, dan tekniknya benar-benar sempurna. Pedang itu bahkan tampak berkedip dengan cincin petir biru. Jelas, dia telah membangunkan atribut pencahayaan ketika dia mencapai peringkat kelima, elemen yang unggul dalam kecepatan dan kekuatan. Bakat Hong Xing Ying memang luar biasa. Kemajuannya telah tertunda saat dia masih melayani klancu, tetapi telah berkembang pesat setelah bergabung dengan akademi. Sangat disayangkan bahwa seseorang yang begitu luar biasa akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Dia segera menjadi khawatir untuk Zu Wan. Dia telah melihat kultivasinya sebelumnya, tetapi dia terluka parah sekarang. Lawannya juga menggunakan elemen pencahayaan, yang meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, dan akan membuat teknik gerakannya sendiri kurang efektif. Pikirannya tiba-tiba membeku, pemikirannya belum selesai. Semua ki pedang kacau menjadi tenang seketika. Kedua pejuang itu berdiri saling berhadapan hanya beberapa kaki terpisah, diam seperti patung. Dia menggosok matanya untuk memastikan mereka tidak menipunya. Ujung pedang yang melaju kencang itu terjepit di antara dua jari Zu Wan. Wajah Hong Xing Ying sepenuhnya merah, namun pedangnya tidak bergerak maju sama sekali. Sihir apa ini? Hong Xing Ying adalah bagian yang sama ketakutan dan khawatir. Zu Wan tidak menjawab. Dia menekan jari-jarinya ke pedang. Sebuah nada yang bersih dan renyah terdengar, dan pedang itu patah. Dia tidak berhenti di situ. Dia bergegas melewati Hong Xing Ying, ujung pedangnya masih dipegang di antara jari-jarinya. Kamu, kamu, Hong Xing Ying mencengkeram tenggorokannya, menatap Zu Wan dengan tak percaya. Keterampilan bela diri berbasis jari yang dia tunjukkan sangat luar biasa, dan kecepatan dan kekuatan Zu Wan melebihi berkali-kali lipat. Ini benar-benar penghancuran sepihak. Bagaimana ini mungkin? Apakah saya turun di sisi tempat tidur yang salah hari ini? Dia pergi ke kematiannya tanpa pernah mengerti. Tunggu, aku bahkan tidak menggunakan skill elemental berdarahku. Sayang sekali. Anda telah berhasil mengendalikan Hong Xing Ying untuk 1024 poin kemarahan. Zu Wan benar-benar tidak terpengaruh saat dia melihat Hong Xing Ying mati. Dia lebih kuat dari Hong Xing Ying untuk memulai, dan bersama dengan buff yang diberikan sutra Phoenix Nirvana kepadanya, menyingkirkannya terlalu mudah. Keterampilan bela diri macam apa itu? Kin Wan Ru merasa seolah-olah dia masih bermimpi. Namun, dia tahu bahwa jepitan jari itu tidak semudah kelihatannya. Itu pasti teknik jari yang sangat dalam. Ini adalah puncak dari seribu tahun. Ahem? Ahem? Ini disebut jari cemerlang. Zu Wan sangat tidak menyukai kata bunga matahari lagi, jadi dia mengganti namanya. Jari bersinar, Kin Wan Ru tercengang. Itu nama yang cukup bagus, pujinya. Tentu saja, Zu Wan merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Kamu harus pergi. Para penjaga pasti akan merasakan fluktuasi unsur, dan datang ke sini untuk menyelidikinya. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari luar segera setelah Kin Wan Ru selesai berbicara. Nyonya, harap berhati-hati. Zu Wan juga tidak membuang waktu dan pergi dengan cepat. Di jalan keluar, dia mengumpulkan mayat Hong Xing Ying menggunakan brilliant glass bed untuk menghindari kecurigaan Liu Yao. Dia langsung menuju ke pinggiran kota, di mana barak yang menampung tentara jubah merah berada. Dia melemparkan mayat Hong Xing Ying ke hutan di sepanjang jalan. Binatang buas hutan akan menangani mayatnya dalam waktu kurang dari setengah hari. Setelah mengurusnya, dia mengeluarkan cermin dan memanggil cucu Yan. Wajah cantik cucu Yan muncul di permukaan cermin segera setelah itu. Ah Su, kamu terluka. Dia bisa segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Zu Wan merasakan gelombang kehangatan. Jangan khawatir, luka ringan ini tidak akan terlalu mengganggu ku. Dia kemudian mengulangi semua yang dia lihat dan dengar di perkebunan cupadanya. Pada saat yang sama, dia menceritakan tentang kekhawatirannya sendiri. Buku rekening itu ada di tangan pengadilan sekarang, jadi kita mungkin akan segera berakhir sebagai pengungsi. Apakah Anda tahu di mana Black Queen Stockhead berada? Mengapa kita tidak pergi ke sana dan menjadi Raja Gunung? Kita bisa berkeliaran di hutan belantara sebagai pasangan. Petik 2. Siapa yang ingin menjadi Raja Gunung? Cucu Yan mencibir. Dia dengan cepat menindaklanjuti dengan sebuah pertanyaan. Buku yang kuberikan padamu terakhir kali. Bahwa, istri manis yang dimanjakan, 99 hari mencari cinta yang mendominasi pedang abadi. Apakah kamu masih memilikinya? Membesarkan buku ini jelas membuatnya malu juga. Hanya mengatakan judul itu dengan keras membuatnya ingin muntah. Wajah Zuan menjadi gelap. Tidak bisakah kamu mengatakan situasi seperti apa yang kita hadapi? Kenapa kamu mengungkit hal seperti ini sekarang? Jawab saja aku. Apakah kamu masih memilikinya? Nada suara Cucu Yan sangat mendesak. Tentu saja, siapa lagi yang akan membaca sesuatu seperti itu selain dirimu? Zuan mendengus. Senyum segera muncul di wajah Cucu Yan. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Itu adalah buku rekening yang sebenarnya. Bab 410, keadilan disertai oleh hidup dan mati. Zuan tercengang. Ada tanda tanya di seluruh wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan buku abadi pedang yang mendominasi itu, tapi sepertinya novel roman yang benar-benar normal. Meskipun beberapa kalimat mengandung beberapa pilihan kata yang aneh, jumlahnya tidak terlalu banyak. Seolah merasakan kebingungannya, Cucu Yan berkata, buku rekening selalu menjadi senjata pertahanan utama klancu, tetapi juga bisa membawa bencana besar bagi klancu juga. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah merindukan buku ini, yang membuat saya terus-menerus berpikir tentang cara terbaik untuk menyimpannya simen mungkin. Namun, tidak mungkin untuk menjaga dari segala cara yang mungkin. Bahkan jika saya menyembunyikan buku itu di lokasi yang paling rahasia, itu masih bisa ditemukan. Itulah mengapa suatu hari, saya memutuskan untuk membuat dua salinan, satu asli dan satu palsu. Buku akun sebenarnya disembunyikan dalam kode di dalam Dominating Sword Immortal. Lagi pula, tidak ada yang akan curiga bahwa sesuatu yang dimaksudkan untuk hiburan seorang gadis muda akan berisi informasi penting seperti itu. Zuan bingung. Jika aku ingat dengan benar, Snow suka membaca buku itu bersamamu, dan dia dikirim oleh klansi. Apakah kamu tidak takut dia akan menyadari sesuatu? Petik 2. Cucu yang tersenyum bangga. Bisakah kamu tidak menyadari bahwa ada banyak jilid untuk Dominating Sword Immortal? Zuan terkejut, dan melihat angka di sudut sampul buku yang menyatakannya sebagai volume ke-9 dari seri tersebut. Ya dewa, mengapa buku memalukan seperti itu memiliki begitu banyak volume? Penulis ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Wajah cucu yang menjadi semburat merah. Buku ini tidak seburuk yang kamu bayangkan, Oke, sadomasokisme yang dimiliki oleh pemeran utama pria dan wanita cukup mengharukan. Zuan tidak punya kata-kata untuk itu. Dia menyingkirkan buku rekening sambil menghela nafas. Dulu aku mengira kamu semurni bunga putih. Siapa yang tahu bahwa Anda sebenarnya bisa begitu licik? Anda tidak hanya menipu saya, Anda bahkan berbohong kepada orang tua Anda sendiri. Dia bisa tahu dari cara Kin Wanru menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia tidak tahu buku yang hilang darinya adalah buku rekening palsu. Cucu yang agak malu. Saya juga tidak ingin menipu Anda, tetapi ada terlalu banyak orang setelah pembukuan ini. Akan lebih merepotkan jika salah satu dari kalian tidak sengaja membocorkan informasi ini. Daripada mengandalkan kemampuan aktingmu, bukankah lebih baik menyembunyikannya dari awal? Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggalinya. Orang lain berbohong kepada ayah mereka, tetapi kamu berbohong kepada ayahmu, ibumu, pasanganmu, dan adik perempuanmu pada saat yang sama. Mulut cucu yang terbuka tanpa kata. Tapi pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik, Zuan tertawa. Sepertinya kita tidak harus hidup sebagai pengungsi. Cucu yang berkata sambil tersenyum, saya telah menyelesaikan persiapan saya sendiri di sini. Jika saya tidak salah, maka berita akan mencapai Bright Moon City dalam beberapa hari ke depan. Petik 2 Zuan menghela nafas lega. Itu bagus. Aku bisa berjalan dengan tentara jubah merah sampai saat itu. Sialan orang-orang itu, ini berpikir mereka bisa datang dan pergi sesuka mereka. Apakah mereka pikir perkebunan cu adalah toilet umum? Petik 2 Cucu yang mendengus. Toilet umum apa? Bisakah Anda memilih analogi yang lebih baik? Tolong. Petik 2 Ketika mereka berdua menyelesaikan panggilan mereka, Zuan langsung menuju ke barak tentara jubah merah. Kekhawatiran dan keputus asaannya sebelumnya telah sepenuhnya tersapu. Dia sekarang merasa luar biasa. Apakah kalian semua mati otak? Kelancu sudah diambang kepunahan, dan kamu masih menolak untuk menyelamatkannya. Petik 2 Maaf, tentara jubah merah selalu mengikuti aturan ketat ini. Kecuali tuannya sendiri yang datang, atau orang lain datang membawa metrai militer, kami sama sekali tidak akan bergerak. Tuan dan Nyonya keduanya telah ditahan. Bagaimana mungkin mereka datang ke sini? Apakah kamu bahkan tidak mempercayai kami? Apakah saya, Tuan muda Kelancu, mungkin ingin menyakiti Kelancu? Petik 2 Dia mendengar sekelompok orang berdebat dengan ribut di luar ketika dia tiba di barak. Orang yang tampak paling bersemangat adalah yang gemuk, bulat seperti bola. Siapa lagi ini selain Cu Yucheng dari cabang ketiga? Kehadiran anak kedua mengejutkannya. Dibandingkan dengan Cu Yucheng, yang satu ini terlihat sangat heroik dan gagah berani. Cu Hong Chai Zuan mengerutkan kening. Bukankah dia ditahan? Meskipun bukti menunjukkan fakta bahwa Cu Hong Chai tidak berpartisipasi dalam pemberontakan Cu Tiseng, dia masih putra Cu Tiseng. Ayahnya telah terbunuh dalam pemberontakan, dan tidak diragukan lagi bahwa dia merasa sangat kesal. Beberapa petugas mengenakan baju besi merah berdiri di depan mereka dengan ekspresi tegas dan tegas. Mereka menolak untuk mengalah, tidak peduli apa yang dikatakan kedua anak muda itu. Ah Su, pada saat ini, Cu Yucheng sudah memperhatikan Zuan. Dia langsung melambai padanya. Cepat, bantu aku meyakinkan mereka. Zuan, Cu Hong Chai diperingatkan akan kehadiran Zuan oleh kata-kata Cu Yucheng. Serahkan hidupmu. Dia langsung berteriak. Dia menghunus pedangnya dan menusukkannya ke Zuan. Zuan segera menangkisnya dengan jari cemerlangnya. Cu Hong Chai merasakan kekuatan aneh dan kuat menjalar ke pedangnya dan ke tangannya, dan dia hampir kehilangan pegangannya. Namun, reaksinya sangat cepat, dan dia menggunakan momentum ini untuk meluncurkan serangan berikutnya. Pedangnya melesat, cepat dan gesit. Teman-teman, berhenti. Kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri. Cu Yucheng segera menempatkan dirinya di antara mereka berdua. Zuan mengerutkan kening. Dia segera berhenti, khawatir dia akan menyakitinya. Cu Hong Chai juga menggerakkan pedangnya ke samping, wajahnya seperti topeng kemarahan. Kamu gendut sialan, menyingkirlah. Dia berteriak. Aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan orang yang membunuh ayahku. Cu Yucheng mengutuk. Apakah kamu sebodoh itu? Tingkat kultivasi apa yang dimiliki ayahmu dan Hong Song? Bagaimana mungkin Zuan membunuh mereka? Old Mi adalah satu-satunya di perkebunan Cu pada saat itu yang memiliki kekuatan sebanyak itu. Apakah Anda benar-benar percaya setiap bualan acak yang dibuat Zuan? Selain itu, ketika saya mengeluarkan Anda, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan membuang dendam Anda sendiri demi krisis saat ini. Wajah Zuan menjadi gelap. Lemak ini benar-benar perlu menurunkan berat badan, tetapi dia sangat tajam. Dia benar-benar telah melihat melalui bualannya. Cu Hong Chai menatap kosong sejenak. Sebenarnya, dia sudah tahu ini selama ini. Tetapi masalah ini telah membebaninya terus-menerus, dan dia sangat membutuhkan target kebenciannya untuk menemukan motivasi untuk terus hidup. Itulah mengapa dia secara tidak sadar memilih Zuan sebagai musuhnya. Melihat dia sudah tenang, Cu Yucheng menoleh ke Zuan dan berkata, Ah Su, kamu datang pada waktu yang tepat. Saya ingin memimpin beberapa orang untuk menyelamatkan Tuan dan Nyonya, tetapi orang-orang ini tidak mendengarkan sama sekali. Bantu aku membujuk mereka. Dia berbalik menghadap petugas itu. Mungkin kalian pikir kalian tidak perlu mendengarkan kami karena kami dari keluarga cabang, tapi Ah Su juga ada di sini. Dia adalah suami dari Nona pertama, jadi dia adalah bagian dari cabang utama. Kau akan percaya padanya, kan? Para pejabat itu masih menggelengkan kepala. Tanpa stempel militer, kita tidak bisa mematuhi siapapun itu. Apakah kalian membicarakan ini? Zuan mengeluarkan segel militer. Semua petugas berlutut dengan hormat ketika mereka melihatnya. Keadilan dapat ditemukan di mana-mana, disertai dengan hidup dan mati. Langit adalah cermin, jubah merah kami menjadi bukti. Cu Yucheng dan Cu Hongchai tercengang. Mereka telah menghabiskan begitu banyak energi untuk meyakinkan para petugas ini bahwa bahkan tenggorokan mereka sudah kering, namun orang-orang ini tidak bergerak sedikitpun. Tapi mereka langsung berlutut begitu melihat Zuan. Bisakah Anda setidaknya tidak terlihat sombong? Zuan berkata dengan nada serius, Ikuti aku. Kami akan kembali untuk menyelamatkan Kelancu. Dia awalnya berpikir bahwa dia perlu mengatakan beberapa hal untuk memotivasi orang-orang ini sedikit, terutama karena mereka menghadapi penjaga kekaisaran. Menjadi manusia berarti ragu, bukan? Namun, pada akhirnya, para petugas ini tidak membutuhkan bujukan sama sekali. Mereka dengan cepat memanggil semua prajurit dan menyelesaikan persiapan mereka dalam waktu singkat. Melihat betapa tercengangnya Zuan, Chu Yucheng membantu menghilangkan kebingungannya. Tentara Jubah Merah tetap setia dan mengabdi pada Kelancu kami sejak zaman nenek moyang kami. Mereka telah berjuang berdampingan melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tugas seorang prajurit diturunkan dari ayah ke anak, dan istri yang mereka nikahi semuanya adalah pelayan dari Kelancu. Dengan cara ini, setiap generasi tentara Jubah Merah adalah keturunan Kelancu, jadi nasib kita dan nasib mereka saling terkait erat. Petik 2. Nada suaranya penuh kebanggaan. Tentara ini jelas merupakan sumber kebanggaan bagi Kelancu. Tentu saja, demi mencegah siapapun di dalam kelan menggunakan pasukan ini untuk memulai pemberontakan, aturan ketat dibuat. Hanya jika ketua kelan secara pribadi tiba, atau jika segel militer ada, pasukan ini dapat dimobilisasi. Chu Yucheng memberinya tatapan iri. Aku tidak menyangka bahwa Paman bahkan akan memberimu segel militer. Sepertinya dia sangat mempercayaimu. Chu Hongcai tidak bisa menahan dengusan saat mendengar ini. Dia jelas tidak puas dengan hasil ini. Saya ingin membuat ini jelas. Saya tidak melakukan ini untuk Anda tetapi untuk Kelancu. Saya juga ingin melindungi ibu saya, karena dia juga tidak ikut serta dalam pemberontakan. Zhu An tersenyum. Saudara Chu benar-benar pria terhormat. Saya selalu mengagumi integritas Anda. Jika Kelancu berhasil melewati krisis ini dengan selamat, saya yakin Tuan dan Nyonya pasti akan memaafkan ibumu. Itu benar-benar sangat aneh, sekarang dia memikirkannya. Chu Tiseng adalah karakter yang sangat berbahaya dan tercelah, namun putranya, selain sedikit menjijikan bagi Qiyu Honglei, adalah orang yang terhormat dan jujur. Mereka adalah dua ekstrim yang sama sekali berbeda. Ekspresi Qiyu Honglei akhirnya meredah ketika dia mendengar kata-kata ini. Terima kasih, katanya pelan. Dia jelas mengerti status Suan dalam klan sekarang. Dengan jaminannya, keselamatan ibunya seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Mereka bertiga berbaris ke Bright Moon City, ditemani oleh 3.000 anggota tentara jubah merah. Gerbang kota telah lama terkunci ketika mereka tiba, dan banyak tentara berjaga di sepanjang menara gerbang. Namun, ketika mereka melihat tentara berpakaian merah ini, mereka semua tercengang. Mereka mencengkeram senjata mereka lebih erat, dan tangan mereka mulai berkeringat. Mereka semua menyadari reputasi tentara jubah merah. Jika mereka benar-benar berakhir berkelahi, mereka akan benar-benar hancur. Seorang pejabat tinggi menantang mereka dari gerbang kota. Memobilisasi tanpa perintah dari atasanmu. Apakah klancu Anda mencoba memulai pemberontakan? Dia meraung marah. Suan mengenali pria ini sebagai wakil hakim Pang Chun. Karena itu, dia mendesak kudanya maju dan mengangkat segel militer. Siapa bilang tidak ada perintah yang diberikan? Saya bertindak di bawah perintah Bright Moon Duque untuk membawa orang-orang ini kembali untuk membela klancu. Petik 2 Utusan kekaisaran yang dihormati saat ini sedang menyelidiki klancu. Apalagi yang bisa kalian semua lakukan jika kalian tidak memulai pemberontakan. Jawab Pang Chun. Suan tertawa dingin. Sepertinya klan acak manapun bisa masuk dan menggertak klancu kita baru-baru ini. Kami khawatir bahwa utusan kekaisaran yang terhormat mungkin telah tertipu. Yang kami inginkan hanyalah pergi dan mengobrol dengannya. Klancu sudah dalam bahaya kritis. Jika wakil hakim bersikeras menghalangi jalan kita, aku tidak punya pilihan selain mengabaikan persahabatan kita di masa lalu. Saat dia selesai berbicara, tentara jubah merah mengeluarkan teriakan perang yang seragam. Bagi seorang pria, mereka menghunus pedang dan busur mereka sebagai persiapan untuk pertempuran. Untuk waktu yang lama, Suan bingung dengan keberadaan tentara di dunia ini, terutama ketika pembudidaya individu begitu kuat. Namun, pada saat itu, dia akhirnya mengerti. Meskipun budidaya individu masing-masing prajurit dalam tentara jubah merah bukanlah sesuatu yang istimewa, dia bisa melihat cahaya biru muda mengalir melalui tubuh mereka, menghubungkan mereka bersama-sama. Ini pasti hasil dari formasi yang sepertinya mengumpulkan semua kekuatan mereka. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan besar yang diberikan dari pasukan ini. Itu jauh lebih besar dari apa yang dirasakan dari Liu Yao. Para prajurit yang menjaga gerbang kota bahkan dalam kondisi yang lebih buruk. Tekanan yang luar biasa membuat mereka semua langsung pucat, dan anggota tubuh mereka mulai terasa sedingin es. Mereka semua menoleh ke Pang Chun, mendesaknya untuk membuat keputusan dengan cepat. Pang Chun juga cemas. Dia mengerti bahwa pasukan regional ini sudah lama tidak bertempur, dan bukan tandingan elit tentara jubah merah ini. Namun, dia masih memiliki tugasnya untuk dilaksanakan. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka masuk ke dalam kota? Saya kira mati untuk negara saya adalah satu-satunya pilihan. Pada saat ini, sebuah kereta perlahan berjalan dari pinggiran kota. Melihat situasinya, ia berhenti di dekat gerbang kota. Tirai terangkat, dan seorang wanita dengan rok anggun perlahan berjalan keluar. Tuan Pang, mengapa gerbang ditutup di siang hari bolong? Tolong buka agar saya bisa masuk. Petik 2 Pang Chun tidak tahu harus tertawa atau menangis. Nona muda, bisakah kamu melewatkan apa yang terjadi di sini sekarang? Orang yang muncul dari kereta tidak lain adalah putri Tuan Kota, Si E Daoyun. Dia berbalik seolah dikejutkan oleh kesadaran yang tiba-tiba. Oh, Tuan Muda Zhu juga ada di sini. Wajah Pang Chun berkedut. Nona muda, bisakah kamu setidaknya berusaha lebih keras dalam aktingmu? Terima kasih telah menonton!